Selamat untuk kalian berdua Terima kasih Ayo pergi King Ching, mulai dari hari ini Kau adalah istri sah dot milik Uyun Shen Tidak ada yang bisa memisahkan Apakah aku benar-benar patah sebenar ini? King Ching, aku bisa menyerahkan segalanya untukmu Lagipula, kot sekarang Tot kau memiliki anakku Jadi, aku bisa menyerah dengan keluarga ku Mulai hari ini, aku akan mengajakmu makan krim puff favoritmu Oke? Maju Ah Ah Ah, lepaskan Lepaskan Aku beritahu engkau King Ching sedang hamil Lepaskan, dia pergi Tidak apa-apa Dot tuan memberi perintah Keluarga ku adalah keluarga nomor satu di Longlu Tuan muda adalah pewarisnya Nikmati semua kemuliaan dan kekayaan Jika Anda ingin memakai mahkota Anda harus menanggung bebannya Jangan karena cinta antar anak Lalu lari dan meninggalkan keluarga Segera bawa ke bandara Jangan-jangan Xi'an Tidak mau Xi'an King Ching Xi'an Halo Tuan muda sudah naik ke pesawat Bagus Aku akan kembali sekarang Dan melaporkan ke Tuan Tolong Jangan pisahkan aku dari Xi'an Orang yang kuat Seperti Tuan muda kita Bagaimana bisa menyukai orang tingkat rendah Sepertimu Aku beritahu kau Sekor burung pegar Tidak akan pernah bisa menjadi burung phoenix Kartu ini Anggap saja itu sebagai kompensasi dariku Ambilah Dan menghilanglah dari Tuan muda kita Apa? Bagaimana mungkin Xi'an? Mustahil Jangan khawatir, sayang Ibu, pasti akan melindungimu Menjadikannya satu Satunya Garis keturunan ayah di dunia ini Ibu, liburan musim panas akan segera berakhir Bisakah ayah kembali? Semua teman sekelasku menertawakan Mengatakan aku tidak punya ayah Aku ingin ayah juga Syaobaw, dok, bukankah ibu sudah memberitahumu? Ayah, demi melindungi kita Pergi keluar untuk melawan monster Aku masih ingin ayahku kembali Dan menemuiku Aku sudah tumbuh dewasa Aku juga ingin melawan monster dengan ayahku Syaobaw, apakah kau sudah lupa kita memiliki misi untuk kembali ke negara Hai kali ini Bukankah hanya sekedar memberikan uang kepada paman nakal itu? Tapi paman sama sekali tidak baik Dasar bocah cilik sudah dewasa Beraninya mengatakan hal buruk tentangku Paman Xiaoyuan Ini biaya kuliahmu Ibu demi biaya kuliahmu Bahkan menjual rumah Kau jangan menghabiskan uang secara sembarangan Jika kakak tahu saat aku berada di negara Hai Sama sekali tidak berkuliah Bersenang-senang setiap hari dan masih berhutang uang Maka aku akan tamat Oke-oke, aku tahu, aku tahu Jaga saja, Xiaobaw Xiaoyuan, bayar kembali uang itu kepadaku Gawat Xiaoyuan, ada apa denganmu? Xiaobaw Eh, apakah kau yang memberikan uang kepada orang itu? Xiaobaw Apakah kau baik-baik saja? Tidak apa-apa Aku berbicara denganmu, Ditbisu Jika ia lalu kenapa? Siapa kau? Mengapa kau mengejar saudaraku? Ternyata kau adalah saudara perempuannya Karena kau adalah saudara perempuannya Dia berhutang uang padaku Bayar kembali untuknya Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku Di tasu tidak ada uang Masih tidak pergi Ampuni aku Ampuni aku Ini tasmu Nona, harap hargai dirimu sendiri Sian Aku Cing-Cing Shu Cing-Cing Aku tidak tahu sama sekali Dan namaku bukan itu Benar juga Sian lima tahun lalu Mengalami kecelakaan pesawat Bagaimana mungkin dia masih hidup? Mereka hanya terlihat mirip Ini ayah, kan? Kau adalah ayah Maaf Anakku Salah mengenali Teman kecilku Kau lucu sekali Tapi kata ayah ini Jangan sembarangan Menganggilnya Kau adalah ayah Kau dan ayah di album foto Terlihat persis sangat Shaobao Jangan bicara omong kosong Percakapan anak-anak Tidak terkendali Tolong jangan dimasukkan Kedalam hati Kenapa saat melihat wanita ini Aku merasakan perasaan familiar? Tuhan Terima kasih untuk yang tadi Jika ada apa-apa Aku akan pergi dulu Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja Kau sudah terluka Pergilah ke rumah sakit bersamaku Aku Tidak perlu Kakiku Hanya terkilir Bu Kau baik-baik saja Aku akan meniupnya untukmu Kakimu sudah terkilir sekarang Berhentilah keras kepala Terima kasih pangan Dot pangan adalah pria yang baik Apa yang sedang kau lakukan? Turunkan aku Bu Biarkan saja paman tampan itu memelukmu Menurutku kalian berdua cocok Syobau Jangan bicara omong kosong Sudah kubilang Jangan keras kepala jika tidak Kau akan terluka nantinya Jangan salahkan aku Aku Terima kasih Ayo pergi Ayo pergi Maaf Terima kasih hari ini Terima kasih paman Tidak apa-apa Kemari Hanya saja kakimu mengalami cedera sekarang Masih perlu mengobati lukanya Tidak perlu Harus ingat untuk istirahat Dan jangan begadang Berhati-hatilah untuk tidak berolahraga secara berat Agar tidak mempengaruhi pemulihan Aku melihatmu minum begitu banyak Apakah suasana hatimu sedang buruk? Paman Aku akan memberimu lonceng angin ini Tidak ada lagi yang bisa kuberikan Padamu anggap ini Sebagai hadiah Terima kasih Oh Terima kasih Eh Oh iya Kalian pasti lapar bukan Apa yang ingin kalian makan Paman akan mengajakmu makan malam Eh Tidak perlu Aku ingin makan kue krim Puff krim adalah Makanan penutup favorit ibuku Dan aku Kata ibu Jika memakan kue krim Dapat akan membuat kita Merasa bahagia Ternyata begitu Baiklah Maka paman akan Dapat mengajakmu dan ibumu Makan bersama sekarang Makanan favorit kalian Puff Krim Oke Benar-benar tidak perlu Meskipun kami skin Tapi masih punya uang Untuk membeli makanan penutup Bagaimana kau bisa mengatakan itu Apa yang dimaksud dengan miskin dan tidak miskin Dan juga kalian yang membantuku hari ini Sejak kalian datang ke rumahku Maka kalian adalah tamuku Jadi aku harus mentraktirmu makan malam Tidak menyangka Orang-orang seperti mu Masih bisa mengandang orang seperti kami Bagaimana mungkin Semua orang diciptakan setara Paman Ibuku lajang Jika kau suka Kau bisa menjadi ayahku Paman dan Xiaobao Terlihat sama-sama taman Aku suka paman Xiaobao Jangan bicara omong kosong Cepat tidur Eh Maafkan aku Anak kecil tidak bisa menjaga ucapan Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati Tidak masalah Oh iya Sebagai hadiah Terima kasih Biarkan aku minum bersamamu Terima kasih Apakah kau mabuk? Aku tidak mabuk Aku pikir Saran Xiaobao Benar sekali Apakah itu benar? Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang aku lakukan? Dia sangat mirip Xia Mengapa malah minum dengannya? Halo Apakah itu benar? Bagus Aku akan melaporkan perusahaan tepat waktu Besok Shu Qingqing Sangat bagus Kau ternyata diterima Di cabang perusahaan nomor 1 Grup Longteng Kali ini Hidupmu bersama Xiaobao memiliki Kemajuan Yang Dia Adalah orang yang berada di puncak kau Dan dia sama sekali tidak berada di dunia yang sama Aku Lupa Xia Saat itu Pokoknya kalau minum alkohol gampang Ngabuk Lupakan saja apa yang terjadi kemarin Ibu Mengapa kau tidak mengucapkan selamat tinggal pada pamanmu yang tampan? Xiaobao kami bertemu secara kebetulan dengan paman yang lebih Baik Tidak memotkannya Ayo Kemana dia pergi Tidak Aku harus menemukannya Tuhan memberi perintah Tolong minta tuan muda kedua untuk kembali ke rumah Bukannya takut aku akan mengikuti kakakku Untuk merebutkan warisan Kalian masih menyuruhku kembali Selain itu ada banyak hal yang terjadi lima tahun lalu Aku bahkan belum mengetahuinya dengan jelas Bagaimana aku bisa kembali? Kata tuan Tuhan muda Sejak kecil Bertunangan dengan nonali one way Kali ini kembali Untuk memaksanakan pertunangan Menikahlah dengan seseorang yang tidak punya perasaan Itu konyol Kecuali kau memberi tahuku Apa yang terjadi lima tahun lalu? Tuhan muda kedua Kehilangan ingatannya selama sisa hidupnya Tapi itu belum tentu gagus Semuanya dengarkan aku Mulai dari hari ini Tuhan muda kedua dari keluarga Fu Mengubah namanya menjadi Fu Yunshen Jika ada yang menyebut nama Fu Xia lagi Maka aku membiarkan dia menghilang dari dunia ini Apakah kalian mengerti? Kami mengerti tuan Tuhan muda Mohon jangan menyulitkanku Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Fu Tugas terpentingmu sekarang Adalah kembali dan menikah Bersama nonali one way Bantu tuan untuk menyelesaikan bisnis keluarga Aku bukan alat untuk pernikahan keluarga Fu Kembalilah dan beritahu ayahku Aku bisa kembali Tapi pernikahan ini Aku tidak akan pernah setuju Tetapi Tuhan muda Tuhan sudah memberikan instruksi Katanya akan membiarkanmu mengambil alih Dotset cabang Guru Blonteng Aku mengerti Kau ada dimana sekarang? Jika memang ditakdirkan Aku percaya kita Pasti akan bertemu Tuan Fu akan segera datang Kau sebagai sekretarisnya Ada beberapa hal yang harus diingat Tuan Fu alergi terhadap makanan laut Menerita gangguan obsesif kompulsif Dan tidak bisa menyelesaikan masalah Dan meja harus tetap rapi Karena dia mengidap misofobia Dok eh sisanya Aku akan mencetaknya untukmu Orang kaya mempunyai banyak hal yang harus dilakukan Namun beberapa kekurangannya Sangat mirip dengan Sian Hmm Baik Aku tahu Selamat datang Tuan Fu kembali Ternyata itu dia Shoo Ching Ching Jangan memikirkan apapun Bekerja keras saja Tuan Fu Maafkan aku Aku tidak lihat ada orang yang masuk Yun Shen Ayo makan malam bersama malam ini Maaf Nonali Aku tidak ada waktu sekarang Tapi Pangan Fu Menyuruh kita Untuk mengembangkan perasaan bersama Tidak perlu Tetapi Halo Tuan Fu Aku sekretaris barumu Shoo Ching Nonali Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan Jika tidak ada apa-apa Silahkan kembali Antartamu Nonali Lidok Silahkan Saat di negara hai Mengapa kau perhitungan papamit? Aku tidak Taku Hanya kebetulan Menemukan pekerjaan baru Itu suatu kebetulan sekali Aku tidak menyangka Sekretaris baru yang ditugaskan Kepadaku Itu dirimu Tuan Fu Tuan Fu Potsel Anda sebelumnya telah diperbaiki Ada seseorang di atas ketika Sesuatu terjadi padamu Menelponmu Lebih dari 20 kali Mungkin Dialah yang kau cari Bagaimana jika kapan saja Dia mengubah nomor teleponnya Bagaimana jika seseorang Tidak dapat menjawab telepon Apa gunanya menahanmu? Menyingkir Baik Tuan Fu memiliki kekasih disini Tetapi belum bisa menghubunginya Sejak kembali Dan masih marah sekarang Lebih baik Jangan membuatnya marah Ternyata dia memiliki seseorang yang dia sukai Sepertinya malam itu di negara Hai Dia benar-benar tidak ingat Bagus juga Semuanya sudah berakhir Jangan terlalu marah Mungkin orang yang kau cari Juga berharap dapat menemukanmu Guys seperti ini Paling suka dibujuk Coba saja ajak dia kencan Membeli bukit bunga Namanya juga perempuan Paling menyukai hal-hal yang memiliki kesan romantis Apa yang kau katakan masuk akal? Kau juga keluar dulu Baik Ternyata itu nomor Xi'an Ini orang yang sudah tiada Mengapa mengirimiku pesan? Apa yang sedang terjadi? Apakah mungkin? Xi'an masih hidup? Tidak Aku harus pergi dan melihat Kenapa masih belum datang? Itu tidak mungkin Semua lucon Kan? Halo Apakah anda orang tua Xi'an Ba'o? Taman kanak-kanak selesai lebih awal hari ini Hanya Xi'an Ba'o yang tersisa Tolong cepat jemul anak itu Baik Maaf Menyusahkannya Membantu mengurus anak aku akan segera datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah dua jam Mengapa aku belum menemukan orang yang kutunggu? Sudahlah Aku telah kehilangan ingatan sekarang Meskipun menunggu seseorang Juga tidak ingat seperti apa rupanya Ibu Kau terlambat menjemputku hari ini Ini salah Xi'an Ba'o Maaf Tapi jika ibu tidak bekerja keras Bagaimana bisa memberimu kehidupan yang baik? Jika ibu memberikan Xi'an Ba'o dan seorang ayah Maka ibu tidak perlu bekerja terlalu keras lagi Xi'an Ba'o juga tidak akan menjadi Anak terakhir yang dijemput di sekolah Xi'an Ba'o Itu salah ibu Ibu Berjanji padamu Pasti akan menjemputmu tepat waktu di masa depan Sebagai kompensasi Ibu akan memberikanmu es krim Oke? Jangan terjadi lain kali Xi'an Ba'o sangat baik Halo Tuan Fu Apakah kau sekretaris Tuan Fu? Aku adalah temannya, Xi'an Xi Dia minum terlalu banyak Datanglah ke klub malam dengan cepat Bawa dia pergi Baik Halo Aku disini untuk menjemput Tuan Fu pulang Oh Kau adalah sekretaris baru Yun Shen Keliatannya cukup bagus Sayang sekali jika mengikuti Yun Shen Maaf Tuan Fu Ayo kita akan kembali Jangan terburu-buru Lihat bahkan sudah memiliki anak Sudah menikah? Tuan Shen Ini masalah pribadiku Kalian terlihat seperti keluarga beranggotakan tiga orang Eh Anak ini tidak mungkin berasal dari Yun Shen kan? Shen Xi Cukup Ini sekretarisku Pergilah Aku akan mengantarmu pulang Ayo pergi Apa yang ingin dia lakukan padaku? Bertahun-tahun Gimana aku harus menemukanmu? Ternyata dia tidak memikirkanku Tuan Fu Untuk kau minum terlalu banyak Ibu Aku hanya ingin paman itu menjadi ayahku Dia dan ayah yang difoto terlihat persis sama Syaubawa duduk kita tidak bisa mencapai paman itu Tapi siapapun Bukankah semuanya setara? Dan ibuku sangat cantik Mengapa tidak bisa setinggi paman itu? Ada beberapa hal yang akan kau ketahui ketika dewasa Ayo Berhenti Mengapa kau di rumah tunanganku? Tunangan Orang miskin sepertimu Mengapa bisa ada di sini? Nonah ini Mohon berbicara lebih sopan Dengan orang dot kelas bawah sepertimu berbicara Apakah perlu bersikap sopan? Au Berhenti Apakah aku membiarkanmu pergi? Katakan Kenapa kau ada di rumah Fu Yun Shen? Sakit Doat biarkan aku pergi Wanita nakal Jangan sentuh ibuku Kau bajingan Keluar dari sini Jangan sentuh anakku Aku sekretaris Tuan Fu Dia minum terlalu banyak Dan aku mengirimnya kembali Aku tidak tahu dia punya tunangan Benar Maaf Wanita sepertimu yang telah melahirkan Masih ingin merayunya Dan menikah dengan keluarga terbesar di Longdu Aku tidak pernah berpikir untuk menikah dengan keluarga kaya Aku tidak ingin menikah dengan keluarga kaya Lalu kenapa kau ada di sini? Wanita nakal Jangan ganggu ibuku Jangan ganggu anakku Aku seretaris Tuan Fu Dia minum terlalu banyak Jadi aku mengantarnya Itu adalah kecelakaan Aku tidak akan pernah datang ke rumah Tuan Fu lagi Apakah kau pikir aku akan mempercayai Omong kosongmu? Jangan keterlaluan Jangan berpikir kau punya uang Jadi bisa menginjak-injak harga diriku Orang sepertimu Yang mendapatkan kekuasaan dengan menjual tubuh Martabat Apa yang kau punya? Bukankah kau hanya mengandalkan penampilanmu Untuk merayu pria? Anak ini Lahir dari pria yang tidak jelas, kan? Jangan bicara omong kosong Ibuku bukan orang seperti itu Masih cukup protektif Melihat betapa kerasnya kau bekerja Demi melayani tunanganku Anggap aja ini biaya untukmu Bagaimana kau bisa mempermalukanku seperti ini? Kenapa? Tidak cukup Di sini masih ada Itu cukup untukmu Kau Yunshen adalah laki-lakiku Sampah sepertimu Hanya layak tinggal di selokan yang gelap Hanya aku yang layak berdiri di samping Yunshen Menyingkir Jangan sentuh anakku Xiaobao, cepat pergi Jika ada masalah, datang padaku Aku jelas datang padamu Wanita sepertimu Tidak pernah layak untuk Fu Yunshen Fu Yunshen hanya bermain sebentar Hanya aku yang layak berdiri bersama Fu Yunshen Nona, aku tidak ada hubungannya dengan Fu Yunshen aku Tidak akan terlibat dalam perasaanmu Tapi kau sudah masuk Kau salah paham Berpura-pura menyedihkan Tidak ada gunanya bagiku Apa kau tadi menggunakan trik ini Untuk merayu tunanganku? Tidak, tidak Kau berpakaian sangat indah Bukankah itu hanya untuk merayu pria? Aku bisa melamar pindah posisi Aku tidak akan menjadi sekretaris Tuan Fu lagi Apakah kau pikir aku bodoh? Akankah aku percaya omong kosongmu? Apa yang aku katakan itu benar? Aku bersumpah Baik Maka berlutut dan minta maaf padaku Maka aku akan percaya padamu Baik Aku akan berlutut Aku sedang berlutut sekarang Bisakah kau melepaskanku? Tidak bisa Kau mempunyai wajah yang licik Terlihat sangat menawan Menurutmu Jika aku menghancurkannya Apa yang akan terjadi? Tidak mau Jangan Roman selamatkan ibuku Li Wan Wei Apa yang sedang kau lakukan? Yun Shen Aku menelponmu puluhan kali Kau bahkan tidak menjawab Ternyata kau bersama wanita seperti ini Bahkan juga tidak keberatan menjadi kotor Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu Apakah kau baik-baik saja? Apakah ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja Jangan takut Siobao Kalian Keluar dari sini Sekarang Li Wan Wei Ini adalah rumahku Aku memintamu untuk berhenti Yun Shen Untuk wanita liar ini Bagaimana kau bisa berteriak padaku? Wanita seperti ini Pada dasarnya adalah vampir Sekali memakainya Tidak akan bisa melepasnya Kau sangat mulia Kenapa kau bersama Bisa kau berhenti bicara omong kosong? Maaf Aku mengganggumu Siobao Ayo pergi Eh Eh Yun Shen Dot aku sudah datang mencari-mu duluan Aku tunanganmu Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Sudahlah Aku tidak peduli lagi Kapan kita akan menikah? Aku belum ingin menikah Aku pasti akan membiarkanmu Bersedia menikah denganku Min Shen Kenapa kau disini? Untungnya Siobao menelponku Terima kasih Min Shen Tapi apa rencanamu selanjutnya? Li Wan Wei ini bukan orang yang bisa dianggap enteng Jika kau terus bekerja sebagai sekretaris disambing tuanku Takutnya dia akan Dok terus membuat masalah untukmu Aku berencana untuk meninggalkan perusahaan Bukan karena Li Wan Wei Tapi karena Tuan Fu ini sangat mirip dengannya Saat aku melihatnya Aku merasa sedih Akan lebih baik bagiku untuk pergi lebih awal Aku menghormati keputusannya Kebetulan dua hari lagi Longtang Group membuka ruangan Kau bisa meluangkan waktu untuk mengirimkan resume-mu Hmm Aku lapar Siobao Kalau begitu Ayo pergi ke rumah nenek Untuk makan enak Akhirnya aku bisa bertemu nenek Ibu Kau sudah sangat tua Juga bekerja sebagai pengasur di rumah orang lain Jika tahu kau akan menjual rumahmu Demi mengirim syuyuan ke luar negeri Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini Aduh Yonya kedua dari keluarga ini Orangnya sangat baik Sekarang Siobao juga Jangan bersekolah di sekolah swasta Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi Jangan khawatir tentang ibu Aku tidak ingin nenekku mengalami masa-masa sulit Aduh Siobao Kami paling mengerti keadaan Sekarang sudah tahu bagaimana cara merawat nenek Baik Nenek berjanji padamu Akan jaga diri Baik-baik Oke Kalau begitu mari kita berjanji Baik Tok Berjanji Saudari Wang Nyonya berkata bahwa Tuan Muda kedua kembali hari ini Menyuruhmu membersihkan kamarnya Baik Cing-cing Kalau begitu aku akan pergi dulu Siobao Tok tunggu sampai nenek selesai Dan bermain denganmu lagi Oke Selamat tinggal nenek Ibu di rumah Telah bekerja selama bertahun-tahun Hanya mendengar bahwa memiliki seorang putra Tertuanya juga belum pernah mendengar tentang putra kedua Wah Benar saja Mereka berasal dari keluarga kaya Sangat meriah sekali Bagaimana mungkin dia Tampilan belakang ini Mengapa dengan wanita di foto terlihat agak mirip Tuan Muda kedua Tuan ingin Anda besok pergi ke perusahaan untuk merangginya Um Tuan Pudot kabarnya Tuan Muda kedua telah kembali Terserah padanya Hanya saja Jangan datang ke perusahaan Tapi Tuan Pudot baru saja Tuan Muda kedua dan ketua Pergi ke rapat pemegang saham Kenapa engkau tidak memberitahuku Ketua tidak mengatakan ingin memberitahumu Sepertinya orang ini sudah berada di negara gua selama 5 tahun Juga masih tidak menyerah Untuk memperebutkan hak waris keluarga Fu Pergi ke rapat pemegang saham Rapat pemegang saham hari ini Selain bisnis biasa Aku juga ingin memperkenalkan seseorang Kok kepanjang kalian semua Putra Bung Su Ku Fu Yun Shen Halo rekan-rekan pemegang saham Nama Ku Fu Yun Shen Mulai sekarang Mohon bantuan para senior Ketua Fu Yun Shen Ketua Fu Yun Shen Bukankah memiliki Fu Yun Shen Sebagai anak tunggal Apa yang terjadi dengan anak kecil ini Mungkinkah dia baru saja mengenali anak haramnya Kau tidak tahu Ini putra bungsunya telah berada di negara high Baru-baru kembali dan menjadi CEO Di cabang perusahaan Mungkin saat dia kembali dan berbicara dengan Tuan Fu Yun Shen Bersaing untuk mendapatkan ahli waris Aduh Aku khawatir akan terjadi pertempuran Aku khawatir segalanya akan berubah pada keluarga Fu Hai saudara Kenapa kau di sini? Aku masih berencana untuk mencarimu Ayah Lagi pula aku juga CEO grup Longtank Rapat pemegang saham ini Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau tidak diharuskan menghadiri konferensi Pertemuan hari ini Kenapa? Apakah kau di sini untuk meminta pertanggung jawabanku? Tidak berani Hanya saja Fu Yun Shen Bukan pemegang saham perusahaan Dan dia belum kembali secara resmi Ke kantor pusat grup Longtank Membiarkannya menghadiri rapat pemegang saham Itu tidak sesuai Sesuai atau tidak? Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku Pertemuan hari ini selesai Para pemegang saham yang terhormat Silahkan kembali Kenapa? Aku pikir aku membiarkanmu Menjadi kepala eksekutif Lalu bisa melakukan apapun Di perusahaan Ayah kau salah paham Bukan itu yang maksud? Yun Shen berusia 25 tahun Saatnya untuk kembali Dan membangun rumah tangga Sekretaris Kini posisi manajer perusahaan kita Apakah masih kosong? Ya Apakah mau Tuan muda kedua mengambil alih? Biarkan dia belajar dulu Ting Shen Dot Yun Shen adalah sodaramu Dan kau berada di perusahaan Telah lebih banyak menangani hal besar Dan kecil Kedepannya Kau harus mendukungnya Mengerti ayah Anda Pada rapat umum pemegang saham Tak ada puluhan pemegang saham Hadir Kau datang ke sini Dan menanyaiku dengan gegabah Dimana mukaku di hadapan pemegang saham? Apakah aku memberimu terlalu banyak kekuatan? Hingga tidak bisa berpikirkan Kedepannya tidak akan terjadi lagi Ayah Ayah Hati-hati Bukankah sudah aku bilang Agar kau tidak kembali lagi? Aduh kah Kau salah paham padaku Aku di sini bukan untuk merebut warisanmu Aku punya alasan lain Alasan lain Kau segera mengungkapkan identitas setelah kembali Juga menjabat sebagai manajer Apakah kau mencoba mencuri warisan dariku? Aku tidak bisa memikirkan alasan lain? Kakak Bisakah kau berhenti berpikir terlalu banyak? Aku tidak akan memperebutkan hak warismu Dan juga Beberapa alasan ini Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu Diam Aku tidak ingin mendengar alasanmu Kau hanyalah anak haram Ha Kau harus berada di luar negeri Dan tidak dikenal Persis seperti yang diatakan ayah Kau benar-benar tergila-gila pada kekuasaan Aku tidak ingin menjelaskannya kepadamu Sekarang Kau dapat memikirkan apapun yang kau inginkan Sudah cukup bagimu menggunakan ayah untuk menindasku Cukup Sudah kubilang aku tidak ingin melawanmu Jangan khawatir Di posisi ahli waris aku tidak akan merebutnya Aku seharusnya tahu Kau 5 tahun yang lalu tidak akan menyerah begitu saja Baiklah Karena ayah memintaku untuk mengajarimu dengan baik Maka aku akan memberimu pelajaran Halo Minchen Tau aku sekarang Berada di pertemuan langaran kerja kantor pusat Lonteng Group Tau aku belum tahu apakah bisa terpilih Jangan khawatir Aku yakin kau bisa melakukannya Nomor 568 Apakah nomor 568 ada? Hei ini aku Jangan berbicara lagi Sekarang sudah giliranku Lakukan lebih cepat Apa tidak melihat di belakang? Masih banyak orang yang mengantri Maaf Halo namaku Shoo Ching Ching Ini resumeku Kaos pinggir jalan Seharga 30 yuan Celana Jeans tua dan usang Dan sepatu ini Seluruh tubuhmu Tidak memiliki total 200 ribu Jika tidak kau lihatlah resumeku dahulu Aku lulus dari universitas terkenal Buang-buang waktu Nomor berikutnya 569 Apa yang kau lakukan? Kau membuangnya tanpa melihatnya Kau tidak tahu Grup Lonteng kami Melayani masyarakat telas Atas dojong perusahaan papan atas Seluruh tubuhmu Jika ditambah Tidak cukup untuk membayar gofood Ku Produk merahan Apakah kau memenuhi syarat? Rekrutmen perusahaanmu Bukan itu yang tertulis Meskipun perusahaan kalian Memiliki aturan tersembunyi Tetapi tidak bisa membuang resumeku Begitu saja bukan? Jika orang tidak menginginkanmu Keluar saja dari sini Jangan buang waktu Orang-orang yang menunggu Kau Grup Lonteng kami Bukan perusahaan Untuk amalaku Tidak akan menerima pengemis Sepertimu Cepat Keluar dari sini Jangan mempengaruhi Lowongan kerja kami Halo ini resumeku Ayahku adalah Manager umum Desu Logistics Desu Logistics Salah satu dari tiga perusahaan teratas di Longdu Kau memenuhi persyaratan kami dengan sempurna Kuji coba pertama melulus Dan masuk ke babak berikutnya Mengapa kalian memperlakukan secara berbeda? Dia jelas-jelas Hanyalah seorang mahasiswa Hei kau orang miskin Apa kau masih tidak ingin pergi dari sini? Penjaga keamanan Apa yang kalian lakukan? Biarkan aku pergi Perusahaan kalian Apa memperlakukan pelanggar begini? Grup Longteng tidak bisa menjadi tempat untuk para pengemis Biarkan aku pergi Perusahaan kalian Apa boleh menindas orang lain begitu saja? Cepat usir dia Berikutnya Biarkan aku pergi Biarkan aku pergi Kau tidak diperbolehkan menindas ibuku? Berhenti Syobo Mingchen Mengapa kalian di sini? Ini temanku Kalau begitu Tolong sekretaris ya Untuk membawa temanmu Jangan mempengaruhi rekrutmen perusahaan Pasti ada kesalahpahaman di sini Aku akan berbicara dengan orang-orang di Departemen Perekrutan Ibu Apakah kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Mengapa kau diusir oleh keamanan? Ibu Baik-baik saja Mingchen Perekrutan Di kantor pusatmu Sangat menindas Dia tidak membaca resumeku Dan membuangnya Bahkan memanggil penjaga keamanan Untuk mengusirku Ada hal seperti itu Ayo Bawa aku untuk melihatnya Ayo Masukkan Mata-mata yang selalu Duat bersama Yunchen Apakah ada berita? Benar-benar ada berita Kemarin dia Mengotret tuan muda Kedua dan tuan wanita Dengan anakku pulang bersama Juga di foto tuan muda kedua Di jalan menggondongan wanita ini Apa? Yunchen sendiri Tidak mengetahui Duat pertunangannya Dengan Li Wan Wei Bisa-bisanya melakukan Hal yang konyol ini Siapa wanita ini? Situasi Spesifiknya tidak jelas Tapi yang aku Tahu Duit rekrutmen Perusahaan musim panas ini Dia ada dalam Daftar program kerja belajar Mungkin Karena keluarganya Relatif miskin Aku memintamu Mengirim seseorang Untuk mengawasi Yunchen Bagaimana kau Melakukan sesuatu? Wanita yang malang ini Mendekati Yunchen Bukankah hanya ingin Menikah dengan keluarga kaya? Itu adalah kelaian bawahan Terhadap tugas Aku akan menyingkirkan Wanita ini sekarang Tidak Kau pergi Ketempat Perekrutan Lalu Terima dia segera Tetapi Harus menyembunyikan Identitas aslinya Bagaimanapun Grup Longteng Tidak bisa dimasuki Sembarangan orang Ketua apa Maksud tujuanmu? Seorang kelas bawah Ingin memiliki Kekayaan Benar-benar Berhausinasi Aku ingin memberitahu Dia melalui mulut Semua orang Bahwa dia Dan Yunchen Berbeda Seekor burung pegar Tidak bisa menjadi Burung Phoenix Baiklah Tolong minta maaf Padaku Kenapa kau lagi? Apa kesalahanku? Mengapa aku harus Meminta maaf Kepadamu? Saat perusahaan Kalian menerbitkan Pemberitahuan rekrutmen Terbuka Untuk semua orang Meskipun aku Tidak memenuhi Persyaratan perusahaanmu Tetapi Kau juga tidak bisa Membuang resumeku Kau bahkan Tidak bisa melecehkanku Secara verbal Haha Lucu Aku telah melakukan Perekrutan Begitu lama Orang sepertimu Yang sangat ingin masuk Kedalam long tank Aku sudah melihat Terlalu banyak Bukankah kau Hanya ingin Membuat keributan disini Agar aku bisa Mengizinkanmu Masuk ke grup long tank Aku Beritahu pada Jangan bermimpi Bisakah aku Bergabung dengan grup long tank Itu tidak penting lagi Tetapi Kau harus membayar Untuk kata-kata kasarmu Minta maaf Padaku Siapa dirimu Hanya seorang miskin Berani memintaku Untuk meminta maaf Kepadamu Yo Tidak terlihat Bahkan sudah memiliki anak Maka cepatlah balik Dan jadilah Ibu rumah tanggamu Jangan datang ke sini Dan mempermalukan dirimu sendiri Penjaga keamanan Keluarkan dia dari sini Kau tidak diperbolehkan Berbicara tentang Ibuku seperti itu Dia benar Kenapa begini Cara perusahaan Memperlakukan pelamar Itu hanya merusak Citra perusahaan Yo Kupikir Seberapa besar atasannya Xia Ming Chen Dan sekretaris Sepertimu Memiliki tangan Yang sangat panjang Sehingga ikut campur Dalam rekrutmenku Katakan lagi Dia hamil Di luar nikah Perilaku yang tidak teratur Membawa dia masuk Akan merusak citra Perusahaan Hal apa saja Di perusahaan Yang tidak bisa ditangani Oleh kantor sekretaris Eh Sekretaris Jin Angin Apa yang membawamu ke sini Sekretaris Jin Tentu saja Ada sesuatu Yang harus aku urus di sini Tetapi Aku mendengarmu Berkata Tangan kantor sekretaris Terlalu panjang Tidak Sekretaris Jin Engkau salah paham Pada ku Tidak bermaksud demikian Dan Apa yang terjadi Di perekrutan kali ini Memang benar Sekretaris ini Peraturan perusahaan Kantor sekretaris Berhak ikut serta Dalam Segala urusan internal Dan eksternal Jika menurutmu Orang-orang di kantor sekretaris Terlalu mengurusi Kau Segera Pergi dari sini Maaf Sekretaris Jin Itu salahku Aku Aku Menyebalkan Aku Aku tidak bisa Mendahikan mulutku Kau masih harus Minta maaf pada Su Cing Cing Atas sikap negatifmu Itu benar Kau perlu memintamu Aku pada ibuku Maaf Benar Aku terlalu kasar Aku menyebalkan Harap kau memaafkanku Sudahlah Ah Aku kesal Hanya Dengan melihatmu Sekretaris Jin Kenapa kau langsung Keperekrutan Aku disini Untuk menemukan Orang bernama Su Cing Cing Ya sesuai instruksi Ketua Ingin aku datang Dan memberitahumu Kau dipekerjakan oleh Longtang Group Direkrut oleh Kantor Pusat Tuan Muda Kedua Dokumen-dokumen ini Membuat Anda pusing Bukan? Hah Awalnya Aku juga bukan Dibilang ini Asisten Kian Apa yang di tanganmu juga? Ini adalah informasi Mitra baru Perusahaan kita Tuan Puh Membiarkanmu datang Untuk bernegosiasi Dengan mereka Kakakku sangat efisien Secepat itu Mengatur pekerjaan Untukku Baik Aku akan pergi sekarang Yang aku perintahkan padamu Apa masih ada pertanyaan lagi? Tuan Fu Aku masih belum begitu mengerti Kita melakukan ini Apa benar-benar tidak akan Merusak kepentingan Grup Longtang kita? Ini adalah 6 miliar Lakukan saja Seperti yang diperintahkan Ah Jangan banyak omong kosong Hanyalah uang yang tidak seberapa Aku terutama ingin Memberinya pelajaran Agar Dia tahu ambisinya sendiri Sangat bodoh Apa aku dipekerjakan Dan ketua juga Memberi instruksi khusus? Su Ching Ching Kapan dirimu mengenal ketua kami? Tidak pernah Seberapa berbudi luhurnya aku Sehingga cukup beruntung Bertemu dengan ketua Kau tidak perlu Memiliki banyak tekanan Aku telah melihat Resumenmu Buat kau dan Ming Chen Berada dalam situasi yang sama Dia berbakat ketua kita Ingin mencari Buat orang berbakat Dari orang tingkat bawah Terima kasih ketua Sangat bagus Ibu adalah yang terbaik Jam berapa sekarang? Penanggung jawabnya belum datang Keberaniannya sangat besar Yuk Tuan Fu Buat aku Minta maaf Aku minta maaf Sudah datang Terlambat Silahkan duduk Silahkan duduk Apakah kau pemimpin proyek Yang berasal dari grup Tian Xing Luo Shao Manager Luo Eh Gak benar sekali Tuan Fu Anda lihat Jika kontrak ini Duda tidak ada masalah Mari kita tanda tangan ini saja Tidak masalah Gawat Manager Bu Kucu Kincin pergi Begurusaha kerja di kantor pusat Apa? Maaf Bagaimana dengan kerjasama ini? Jada dulu Ada hal lain yang harus kulakukan Perlu ditangani sementara Baiklah kau sibuk dulu Ada pun dirimu? Sekretaris Jin Apa perintahmu? Aku akan melaporkannya Ke Departemen Superdaya Manusia Mulai dari hari ini Kau tidak perlu datang bekerja Sekretaris Jin Sekretaris Jin Aku benar-benar tahu Salah Tolong beri aku kesempatan lagi Aku benar-benar tahu Aku salah Maaf Sekretaris Jin Maaf Sayang sekali Bawa pergi Sekretaris Jin Sekretaris Jin Aku salah Beri aku kesempatan lagi Sekretaris Jin Ching Ching Selamat Ini sudah larut Aku akan membawa Xiaobao Pergi ke taman kanak-kanak dulu Jika ada masalah Tanyakan saja Pada Sekretaris Jin Baik Terima kasih Min Chan Pergilah Aku sudah menghubungi Bagian Departemen O Sore ini Laporkan langsung Ke kantor pusat Terima kasih Siapa yang mengizinkan Dia pergi ke kantor pusat Tuan Fu Aku hanya sekretarismu Apa kemanapun aku pergi Harus ngapor padamu Aku beritahu padamu Bagaimanapun Kau tidak bisa pergi pebursa kerja Mulai sekarang Sampai aku kembali Kau tidak diperbolehkan pergi kemanapun Halo Ada apa? Apakah kau sudah selesai? Kapan kontrak bisa ditandatangani disini? Baik Aku akan segera datang Dia rela meninggalkan pekerjaannya demi aku Apakah dia memukaiku? Maafkan aku Membuatmu menunggu untuk waktu yang lama Tadi ada beberapa masalah yang terjadi Jadi harus menundanya Tidak apa-apa Sudah seharusnya menunggumu Kau lihat Jika tidak ada masalah Tanda tangani saja Baik Tidak masalah Bagus Maka aku berharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia Selamat bekerja sama Manager lu Hati-hati Selamat tinggal Tuan Fu Hai loh Tuan Fu Dia telah menandatanganinya Kompensasi kali ini cukup besar Mari kita tunggu saja Menonton berita Masuk Halo Aku adalah Sekretaris Tuan Fu Kua Aik Xiu King Ching Tok Tua Sangat tersanjung Bisa bergabung dengan Departemen Anda Urusan Departemen di masa depan Aku yang akan bertanggung jawab Suatu kebetulan Xiu Ching Ching Apakah kau teman Tuan Fu Terakhir kali Di klop malam Ah Masih ingat padaku Apakah aku terhadapmu Ada sedikit Terpesona Tidak Jangan bicara omong kosong Aduh Aku padamu Apakah tidak menarik Ah Kenapa Apa aku tidak terlihat Seperti seorang Generasi kedua yang kaya dan tampan Tidak Manager Sintron Aku tidak tahu kau adalah pemimpinku Jika ada apa-apa Aku akan sibuk dulu Berhenti Ya Aku tidak akan memakanmu Mengapa kau lari ketika melihatku Tidak kau salah paham Itu Kau milikku asisten pribadi Tapi aku Sekretaris Tuan Fu Itu hanyalah masalah kata-kata Masalah kecil Maka kau akan menjadi asisten pribadi Jenis yang sangat pribadi Bagaimana? Manager Sintron Maafkan aku Maafkan aku Karena tidak mampu memikul tanggung jawab ini Halo Tuan muda kedua Fuh Kenapa kau menelponku Kurangi banyak bicara Eh Aku dengar kau datang kesini juga Ya Aku pikir itu Hanya menjadi presiden di perusahaan cabang Siapa yang tahu akan datang ke pusat Untuk menjadi manager Aku hampir mampus Karena kebosanan Tapi baru saja Muncul seseorang Yang membuat karierku di masa depan Menjadi sangat menarik Ini adalah bisnis dasar departemen ini Dan konten pekerjaan dasarmu Dok Sebelum jam 6 sore Harus membaca semuanya Dan tuliskan aku ringkasan laporan Tidak kurang dari 3000 kata Sebanyak itu? Itu tidaklah seberapa Bagaimana kalau aku memberitahumu Aku tidak menyukai kalian Gangster yang tetap masuk ke perusahaan Melalui program kerja belajar Tidak mengerti apapun Tidak bisa apapun Bagaimana aku sampai disini? Tidak ada hubungannya Pemimpin kelompok kata Departemen personalia Dia diundang asuk Kudengar Dan sekretaris KIN Yang merekrut secara langsung Di bursa kerja Apa latar belakangnya? Meminta sekretaris KIN Untuk merekrutinnya sendiri Aku melihat resumenmu Biasa-biasa saja Tidak ada uang Tidak ada kekuasaan Kenapa kau bisa masuk? Aku Tentu saja berdasarkan Buat hal itu Baru saja Melapor ke Manager Shen Don't masuk selama lebih dari 10 menit Juga tidak tahu Apa yang dia lakukan Hei Aku hanya masuk Untuk melapor Jangan bicara umum kosong Ah Ternyata begitu Manager Shen Kami Dot Terkenal sebagai Raja Iblis Jat Pemula biasa Dia bahkan tidak ingin melihatnya Tampaknya orang sepertimu Juga memiliki kemampuan Sekilas Dia terlihat seperti wanita kecil Hanya mengandalkan sedikit kemampuan itu Apa? Apakah kalian mengenalku? Buka dan tutup mulut Untuk mengataiku Aku sudah mendengarnya sejak lama Grup Long Tank Kalian memiliki suasana kerja yang kurang baik Tidak menyangka Hari ini aku melihatnya benar-benar seperti ini Kenapa? Kau masih punya pendapat bukan? Jika merasa tidak nyaman Kau bisa pergi dari sini Ada banyak orang di kantor pusat kami Saking ramainya Bahkan banyak yang tidak bisa masuk Jika kau tidak mau melakukannya Keluar dari sini secepat mungkin Berikan jalan kepada orang lain Kau Kenapa? Kau tidak ingin bekerja Kerjaannya dirangkum menjadi dua kali Lipat tuliskan aku 6.000 kata Jika tidak ada di nejaku sebelum jam 5 Maka jangan pernah berpikir untuk datang besok Sebanyak ini Bagaimana cara melakukannya? Jelas sekali Itu sengaja menyusahkanku Eh Mereka semuanya seperti ini Di grup Long Tank Kebanyakan orang mengandalkan latar belakang hubungan mereka Dan kelas aset Agar bisa masuk Dot orang seperti kita Yang datang pada program Kerja Belajar Kebanyakan Akan ditindas oleh mereka Biasakan saja Kau adalah? Aku adalah Lin Yang Aku juga datang ke sini untuk program Kerja Belajar Jika ada sesuatu yang tidak dipengerti di masa depan Kau bisa bertanya Apa saja kepada aku Tidak menyangka berada di sini Dapat bertemu orang yang mau berbicara denganku Bagus sekali Manager yang ada di sini Semua personel departemen berdiri Kenapa diam saja? Mengapa tidak terkenal menyapa Menteri Shen? Halo Menteri Shen Apa-apaan? Seorang manajer kecil sudah sangat sombong Apa kau tidak tahu Menteri Shen ini Adalah putra penguasa kota Longdu Generasi kedua yang kaya Kekuatan keluarganya Di Longdu Bisa dikatakan satu tangan menutupi langit Eh Kau adalah teman Xiu Ching Ching Xia Ming Chen Kenapa kau di sini? Aku dari kantor sekretaris Ditugaskan ke sini Mulai hari ini Aku adalah asistenmu Bagaimana dengan Ching Ching? Dimana dia? Ketua kupikir sebaiknya Anda membaca beritanya terlebih dahulu Terima kasih Bukannya ini Proyek yang menjadi tanggung jawabku Kenapa? Bagaimana mungkin? Baiklah Aku akan memintanya untuk segera pergi Manager Voo Ketua meminta Anda Untuk segera pergi ke kantornya Ayah Dot Project ini Aku bisa menjelaskannya Sampah Apa kau tahu Dot Project ini Berapa kerugian yang Dialami perusahaan? Ayah Dengarkan penjelasanku terlebih dahulu Aku Diam Kau tahu kenapa Kita karena dan Proyek Vila Sisyen Dan grup Tiansing Memiliki kebuntuhannya selama itu Karena nilainya 6 miliar Aku mengerti Tetapi Nah Ternyata Seperti kata kakakmu Membiarkanmu bergabung Dengan perusahaan Hanya sebuah kesalahan Proyek pertama Saja membuatku Rugi sebanyak 6 miliar Bagaimana aku bisa memiliki Orang yang Tidak berharga seperti ini Yun Shen Baru saja bergabung Dengan perusahaan Tidak terlalu akrat Dengan Kesalahan Tidak bisa dihindari Tolong Jaga dirimu Baik-baik Ting Shen Memberitahu Kudot proyek itu Dia sudah bernegosiasi Dengan orang lain Ratio pengbagiannya adalah Dot kita tujuh Dan mereka tiga Tapi Kau Dot sekalinya Naik Dot menyerahkan proyek 6 miliar itu Kepada orang lain Ketika aku melihat kontraknya Dia juga mengatakan Tujuh Banding tiga Tapi aku tidak tahu kenapa Mengapa Tidakkah kau saat itu Corbo Dan tidak melihat Istilah tersebutnya Kau yang begitu bodoh Memberi proyek itu Ke orang lain Di dalam kepalamu Apakah semuanya Diisi dengan pasta Ternyata saat itu Dia sudah melakukannya Kuh Sekarang tahu juga Tidak ada gunanya 6 miliar ini Apa yang akan kau lakukan Maaf ayah Aku sudah mengerti Aku ceroboh kali ini Perusahaan ini Kehilangan 6 miliar Berikutnya Aku akan menangani Semua proyek Dan mengembalikannya Sesegera mungkin Ayah Tolong beri aku Kesempatan lagi Yun Shen Jangan terlalu Kecil hati Mal ini Seperti medan perang Kau kapan saja Harus tetap Waspada Kali ini Setara dengan Belajar Sebuah pelajaran Ayah Beri aku Kesempatan lagi Sudahlah Aku Biarkan kau Kembali untuk Mengambil posisi Manager perusahaan juga Melebih-lebihkan Keluarga Kami Meskipun Keluarganya besar Dan bisnisnya besar Juga Tidak bisa Menyuruhmu Membayar kompensasi Seharga Milyaran Sekretaris Ketua Ketua Berikan perintahmu Turunkan pangkatnya Biarkan dia Dengan pekerja magang Yang baru saja Masuk Belajar bersama Ayah Tolong beri aku Kesempatan lagi Peluang Harus diperjuangkan Sendiri Kau telah Membuatku Kecewa sekali Jika Kau tidak bisa Melakukannya Dengan baik Kali ini Kembali saja Ke negara Hai Jangan kembali lagi Mengerti Ayah Tidak heran Begitu Songgong Ternyata adalah Generasi kedua Yang benar-benar Kaya Terus terang Grup Lonteng ini Yang berjuang adalah Orang-orang Kelas atas Untuk menjadi Kelompok teratas Mungkin Beberapa dari kita Hanya kelompok lemah Mungkin Biarkan saja kita Melihat perbedaannya Dengan jelas Aku tidak peduli Tentang ini Selama itu Memungkinkan Untuk bekerja Dengan dangai Aku khawatir Ini bukan Shen Menteri Shen Begitu panik Berbicara guruk Tentangku Tidak Tidak Menteri Shen Tolong beri instruksimu Eh Kau yang paling penurut Musim panas ini Minum air Tanganku tergelincir Kau mungkin Tidak akan keberatan Bukan Tidak keberatan Terima kasih Menteri Shen Lin Yang Mengapa kau Berterima kasih padanya Dia sengaja Menguangkan air Padamu Banyak sekali Ucapanmu Apakah kau juga Haus dan ingin Minum air Kalian Menteri Shen Jangan keterlaluan Apakah aku keterlaluan Tidak keterlaluan Tetapi Jika kau Membantunya lagi Maka aku bisa Keterlaluan Sangat keterlaluan Tinggalkan aku sendiri Jika tidak Mereka juga Menindasmu Aduh Lin Yang Kau telah Seperti ayam Yang direndam Apakah kau masih Penduli dengan orang lain Sekarang waktunya Bekerja Kau Sangat basah Seperti ini Bagaimana mulai bekerja Aduh Aku tidak menyangkanya Maafkan aku Eh Bawa Lin Yang Pergi keluar dan berjemur Di bawah sinar matahari Agar pakaiannya kering Jika tidak Dia akan masuk angin Tidak bagus Benarkan Sekarang matahari ini Am Mungkin dua jam Iya manager Kenapa diam saja Jangan menganggup pekerjaan orang lain Jangan Jangan Shu Ching Apakah kau berani Melanggar perintah Manager Shen Apa kau tidak Ingin bekerja lagi Manager Shen Suhu di luar sekarang Empat puluh derajat Kau minta Lin Yang Berdiri di sana Selama dua jam Ini akan Menghabiskan seseorang Maka aku akan Memberinya pilihan Atau Buat keluar dan berdiri Selama dua jam Dengan patuh Atau Bersihkan mejamu Dan keluar dari grup longteng Manager Shen Betul Aku pergi Aku akan pergi sekarang Lin Yang Ini akan menghabisimu Jika aku kehilangan pekerjaan ini Seluruh keluarga ku akan Kelaparan Itu Bukan hanya hidupku sendirian Um Tidak buruk Tidak buruk Ini adalah karyawanku Yang patuh dan baik Manager Shen Apa kesalahan Lin Yang Mengapa kau mengincarnya Apa yang salah Lin Yang Wajar jika seorang pemimpin Peduli terhadap bawahannya Terutama orang-orang Seperti kalian Bawahan yang datang Melalui program kerja belajar Ha 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 Manager Shen Kami adalah karyawan Bukan maingan Orang seperti kalian Tidak ada uang Dan tidak ada latar belakang Masyarakat kelas terbawah Seharusnya Diinjak oleh orang kelas atas Seperti kami Jika Kau membantunya lagi Maka aku tidak akan keberatan Menjadikanmu Alat Bermain Yang baru Semuanya Teruslah bekerja Aku baru saja datang Keperusahaan pada hari pertama Jika itu karena Bertengkar dengan Shen Chi Dan dipecat Akan sangat disayangkan Apa yang kau lakukan? Jika kau tidak mau mengikuti Orang seperti Lin Yang itu Kau bisa Menjadi sekretaris pribadiku Aku berjanji Tidak akan memperlakukanmu Dengan buruk Terima kasih Manager Shen Tapi aku tidak membutuhkannya A Menolakku dua kali dalam satu hari Aku belum pernah menemui wanita sepertimu Yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain Begitu Kan? Baik Semuanya dengarkan aku Mengingat karyawan baru Kami Su Ching Ching Sangat mampu bekerja Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari Di masa depan Baik-baik jaga dia Selamat menjadi objek utama dari grup kami Berikutnya jadilah baik Masih senkian Bagaimana kabarmu? Terlihat sangat cemas Tidak karena tuanmu Terakhir kali meninggalkan segalanya Untuk menemukanmu Membiarkan orang lain memanfaatkan celah ini Doat proyek saat ini Diberikan kepada grup Tian Xing secara gratis Ketua sangat marah Posisi tuanku Semua ditarik Dia sedikit sedih sekarang Kenapa kau tidak pergi menghiburnya Um Aku pergi sekarang Yun Shen Dot aku sudah tahu segalanya Apakah kau mau Menderita karena keheningan Apa kau tidak merasa Ada sesuatu yang mencurigakan? Menurutku Ini juga cukup mendadak Ada yang aneh dengan masalah ini Sebaiknya Bicarakan Dot-dot pendapatmu Proyek ini Ku dengar Selalu menjadi tanggung jawab Tuan Fu Untuk berbicara dengan Grup Tian Xing Dot Nina ini Masalah partisi Sudah dibahas sejak awal Cukup Tanda tangan satu kata Proyek akan dimulai Ini Suatu hal yang pasti Tapi kenapa Tuan Fu Akan memberikan hal ini Kepadamu Untuk membuang waktu lagi? Benar juga Dot proyek yang kita bicarakan Sebelumnya Artinya kita tujuh Dot Maka mereka tiga Tapi proyek ini Dot setelah itu Ada di tanganku Masalah segera muncul Jadi Aku sedang berpikir Hal-hal ini Apakah itu mungkin? Ada hubungannya dengan saudaraku? Kau pikirkan Grup Tian Xing ini Apa identitasnya? Kekayaan mereka Dan grup long tank kita Bahkan cabangnya pun Tidak bisa dibandingkan Grup long tank kita Menenangkannya Hanya membutuhkan Hitungan menit Pasti ada seseorang Di balik layar Jika tidak bagaimana Mereka bisa mengambil Risiko sebesar itu Membuat perubahan Pada buku perencanaan Jadi yang kau maksud adalah Seseorang Menghasut saudaraku di belakang Yang paling penting adalah Luo Xiao ini Dia awalnya adalah Bawahan Tuan Fu Baru Akhirnya dipindahkan Ke grup Tian Xing Tetapi dia adalah saudaraku Bagaimana dia bisa melakukan ini? Waduh Dia pasti mencoba Mengintimidasi Membiarkan mundur Ketika menghadapi kesulitanmu Siapa yang peduli Dengan warisannya? Menurutku dia Demi warisan ini Menjadi tamak Tidak bisa Aku harus pergi mencarinya Kakak God Menjadi semakin tidak sopan Bahkan tidak mengetuk pintu saat masuk Proyek Vila Sisahan Apakah kau yang melakukannya? Itu aku Kenapa Kau disini untuk menyalahkan Kenapa kau melakukan ini? Hah Apakah itu hanya untuk Kewarisan Sialan ini kan? Warisan Sialan Kau tahu? Sejak aku lahir Hingga 30 tahun sekarang 30 tahun Semuanya demi Mempersiapkan warisan ini Cita-citaku adalah Untuk menjadi ketua Apakah kau Belum mengenalku? Perusahaan ini akan selalu Menjadi milikmu Dan hak waris keluarga ini Aku juga tidak tertarik Kenapa kau setiap saat Tidak membiarkan masalah ini berlalu Begitu saja Aku tidak akan Membiarkanmu pergi? Hah? Sudahkah kau memikirkannya Dengan matang Saat kau pergian ke luar negeri Itu aku di depan ayahku Yang memperjuangkannya Hasilnya Sekarang kau sangat bagus Segera menjadi manajer Setelah kembali Kakak Apakah kau belum mengenalku? Warisan keluarga Aku tidak menginginkannya Sama sekali Sudah Kau tidak peduli Bukan itu yang kau maksud Benar Itu juga yang dimaksud ayahku Ayah mengatur Agar kau bekerja di perusahaan Hanya untuk rencana lainnya Tapi kenapa kau masih melakukan ini? Tahukah kau kali ini Karena perlakuan seluruh perusahaan Kehilangan 6 miliar 6 miliar? Aku hanya ingin kau tahu kau Hanya bajingan tercelap Baiklah Footing Shane Jika begini Aku akan tinggal bersamamu Sampai akhir Baik Kalau begitu mari kita tunggu Nelihat Untungnya tidak terlambat Mengapa baunya seperti tempat sampah? Mengapa semua orang menatapku? Siapa di antara kalian yang melakukan ini? Aduh tempat pembuangan sampah sudah datang Apa maksudmu? Letakkan barang-barang di rumah Ke kantor untuk membuat orang merasa jijik Tidak cocok Hal ini tidak bisa dihindari Seseorang seperti dia yang tidak punya uang dan kekuasaan Datanglah ke program studi kerja kita Dia hanya pantas tinggal di tempat pembuangan sampah Apakah ini yang kau lakukan? Ini aku Apa yang salah? Apa yang ingin kau lakukan denganku? Menyukai sampah Lalu pergi dan bersihkan sendiri Hei bot Kau membuang sampah di meja orang lain Sangat menjijikan Ketika kau melakukannya Tidakkah menurutmu aku jijik? Bagaimanapun juga kau Adalah masyarakat miskin terbawah Sampah-sampah ini Kau sudah terbiasa Bukan Beberapa dari kita Keluarga kaya yang dimanjakan Tidak sama denganmu Kau sangat konyol Melakukan apa yang tidak ingin orang lain lakukan Maka Jangan lakukan itu pada orang lain Aku benar-benar tidak tahu IQ kalian Bagaimana bisa sampai tinggal? Di grup Longteng Hei dasar wanita busuk Bersihkan sampah ini untukku Kalian dimanjakan di rumah Aku tidak bisa mengendalikannya Tapi disini Di perusahaan Aku tidak akan pernah melayanimu Kalian bayi raksasa Kau berpura-pura menjadi apa? Kau hanya orang rendahan yang memiliki koneksi Juga mengajari kami Bagaimana berperilaku Hentikan Tidak membersihkan kan? Maka jilat sampai bersih Berhenti Apa yang sedang kalian lakukan? Siapa ini yang sangat tampan? Kau bahkan tidak tahu Dia adalah Putra Bungsu dari Ketua Longteng Group Putra kedua dari keluarga Pejabat Tinggi di Longdu Astaga Lalu apa? Ya iya warna Benar sekali Puyun Shen Mengapa kau datang ke sini? Ini adalah perusahaan Jika aku tidak datang Tidak akan tahu Dia sering diintimidasi olehmu Dia memang keluar dari tumpukan sampah Tuan muda Kami hanya bercanda Tidak perlu kau pedulikan Benarkah? Apakah kau baik-baik saja? Apakah mereka mengganggumu? Tidak ada Tuan Fu Untuk apa kamu datang kepadaku? Tentu saja aku Apa yang sedang dilakukan? Ah pasar sayur Ah ini bukan pasar sayur Ini lokasi syuting drama romantis Aku akan kembali bekerja dulu Dasar bocah Dasar bocah Ahdot baru berada di markas Selama beberapa hari Kenapa sudah Bergaul dengan tim magang? Bukankah ini dimulai dari level terendah Dan terlebih lagi? Perusahaanku ada di sebelah Dot kebetulan Datang dan melihat-lihat Ikuti aku Aku akan memberitahumu Sekarang Shu Qing Qing Bekerja di perusahaanmu Kau tidak boleh mengganggunya One way dot Tak senang rasanya memilikimu di rumah Lama tidak bertemu denganmu Sejujurnya Aku juga datang ke sini untuk Yun Shen Yun Shen telah kembali selama seminggu Tapi dia tidak memberitahuku Untuk waktu yang lama Aku baru mengetahuinya Setelah mendengar dari Shen Chi Yun Shen ini Bahkan tidak memberitahumu Bahwa telah kembali Tunggu Dia kembali Aku pasti akan memberinya pelajaran Kenapa Dia ada di keluarga Fu Aduh Aku sangat ceroboh Airnya tumpah ke bawah Tidak apa-apa Apakah kau baik-baik saja? Eh Yang di pintu Apakah kau pembantu di rumah? Cepat datang dan beresan Aku Cepat kemari Kenapa? Apakah kau ingin berpura-pura Tidak mengenalku? Kenapa dia ada di sini? Jika dia memberitahuku Tentang Fu Yun Shen Kepada Nyonya Maka ibuku Pasti akan diusir keluar Mengapa kau begitu ceroboh Dalam membersihkan Hingga menyenggol Cangkirku? Bukan aku Aku tidak menyentuhmu Pergil samping Seorang pelayan yang ceroboh Nyonya Benar-benar bukan aku Beraninya kau membalas Bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu dengan baik One way Apakah kau terluka? Tidak apa-apa Aku Hanya sedikit kaget Tidak serius Kau tidak berguna Bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu dengan baik Putri dari keluarga kami Ketakutan bisakah kau menembusnya? Aku benar-benar tidak menyentuhnya Kau melakukan sesuatu yang salah Beraninya kau berbicara kasar? Liwan way Aku tidak menyentuhmu tadi Kan Kenapa kau menyalahkanku? Maksudmu Aku sengaja mengecahkan cangkirnya Hanya untuk menjebakmu sebagai pelayan? Nyonya Pembantumu Apakah semua tidak tahu aturannya? Masih berani membalas? Majikannya? Kau Apakah aku melakukannya dengan sengaja? Kau sendiri tahu? Aduh Nyonya Pelayan rumahmu Melakukan sesuatu yang salah Dan berteriak padaku Orang masih terkejut karena Baru saja mengecahkan cangkirnya Dan belum berakhir Dasar gadis liar Mengapa kau tidak segera Meminta maaf pada Nona Li? Cepat minta maaf Gadis sialan Apakah kau tidak ingin kerja lagi? Eh Eh Maafkan aku Nyonya Nona Li Dia baru dan bodoh Mohon maafkan aku Saudari Wang Aku melihatmu Sebagai dokter Orang yang bertahun-tahun Bekerja di keluarga Fuh Memungkinkan kau memilih Sendiri pembantu Lihatlah Ini siapa yang kau pilih Maaf Aku tidak mengajarnya Dengan baik Aku akan melakukannya Untuknya Minta maaf pada kalian Berdua ke depannya Tidak akan lagi terjadi hal ini Apa gunanya permintaan maafnya? Aku ingin dia meminta maaf Kepadaku Secara pribadi Tapi aku tidak melakukan apapun Cepat minta maaf Karena Dok Nona Li Telah meminta ini Kau juga harus meminta maaf Mengapa Kau tidak segera meminta maaf Kepada Nona Li Situasi kita saat ini Jika kau tidak meminta maaf Ibu ke depannya Dok Akan hidup di jalanan Tapi Ibu Mohon maaf Kepada Nona Li Secepatnya Maaf Nona Li Aku tidak berhati-hati barusan Aku minta maaf padamu Lebih keras Aku tidak bisa mendengar Maaf Nona Li Nona Li Apakah Anda puas dengan ini? Hmm Terima saja Huh Jika bukan karena Nona Li adalah orang yang baik hati Kau seharusnya sudah keluar dari keluarga Fu Sejak lama Mengapa kau tidak mengemasnya dengan cepat? Nyonya Tuhan meminta Anda pergi ke ruang belajar Untuk menemuinya Wan Wei Kau disini duduk Sebentar aku akan datang kembali Yunshen Dia akan segera pulang Bibi Silahkan aku disini Akan menunggu sampai Yunshen kembali Bagaimana? Jadi sekarang tahukah kau perbedaan Antara kau dan aku? Li Wan Wei Apakah menyenangkan bagimu melakukan ini? Fu Yunshen dan aku Tidak ada hubungan lagi Tidak ada hubungan? Tidak ada hubungan Tapi kau masih bisa menemukan cara Untuk berlari ke rumahnya Perhitunganmu Sudah ku dengar semuanya di Beijing? Nona Li Kau juga tahu bahwa Fu Yunshen terhadapmu Hanyalah sekadar memenuhi kewajiban keluarga Kau begitu tidak percaya diri Takut aku akan merebutnya Dak diam Dak dasar murahan Dengan apa kau membandingkanku? Nona Li Kau benar-benar merasa memiliki semuanya Maka tidak akan takut Orang yang tidak punya apa-apa sepertiku Membawa tunanganmu pergi Diam SST Beraninya kau menanyaiku Kau sendiri adalah Pihak ketiga yang tidak tahu malu Yunshen hanyalah mencoba hal baru Dia hanya menyukai wajahmu Jika Wajahmu hilang Maka dia akan menyukai Apa darimu? Apa yang ingin kau lakukan? Jika teh panas ini Kutuangkan pada wajah rubahmu Apa yang akan terjadi? Tidak mau Li Li Wan Wei Berhenti Li Wan Wei Kamu melakukan ini Apa tujuannya? Apakah kamu masih manusia? Bagaimana dengan itu? Apakah kamu baik-baik saja? Tuan Fu Saya baik-baik saja Kemana kamu pergi? Anda harus melakukannya untuknya Apakah kamu bahkan meninggalkanku? Aku beritahu kamu Sebelum aku marah Cepat keluar dari rumahku Fu Yunshen Dasar pria tak berperasaan Aku akan membuatmu menikah Denganku dengan sukarela Hati-hati Bagaimana kau membawa aku ke sini? Ini dia lantai dua Kata ibuku Di atas ini adalah rumah Tuhan Orang luar tidak diperbolehkan Masuk Tunggu aku dulu Mengapa kau mengelintir kakimu? Kau sudah terluka Namun tetap bergerak Bangunlah dengan cepat Kenapa kau baru saja? Sudahlah Jangan katakan apapun lagi Aku tahu banyak yang ingin kau katakan sekarang Tapi jangan katakan apapun Tahanlah Um Aku ingin memberitahumu sesuatu Aku menyadari Aku sudah menyukaimu sekarang Aku ingin bersamamu Ah Tetapi Apakah kau tidak bertunangan dengan Liwan Wei? Dan di dalam hatimu Ada orang lain yang bersembunyi Jangan khawatir Pertunanganku dengan Liwan Wei Aku pasti akan melepaskannya Dan yang aku cintai sekarang Hanya dirimu Aku ingin bersamamu selamanya King Ching Sejak aku bertemu denganmu Aku tidak percaya sama sekali Apa itu takdir? Apa itu cinta? Pada pandangan pertama Sampai aku bertemu denganmu Aku hanya tahu Semuanya segalanya Semuanya semua Itu semua pengaturan Tuhan yang terbaik Jadi Jok tolong percaya padaku Kau harus menungguku Oke? Kau Kau terlalu mendadak Terlebih lagi Pertemuan di antara kita Itu sangat biasa Hanya hal-hal kecil aku Aku punya anak Bagaimana ini bisa menjadi masalah sepele yang biasa? Dan Ini bukanlah masalah kecil Lebih-lebih lagi aku Juga tidak keberatan kau punya anak kau Percaya padaku Orang yang aku cintai Sekarang hanya Dirimu Jika kau tidak percaya Aku bisa membuktikannya sekarang Tuhan muda kedua Nyonya memintamu turun untuk makan malam Baiklah Katakan padanya Aku akan turun sebentar lagi Hampir ditemukan Aku harus turun Jika seseorang menemukanku di kamarmu Aku dan ibuku akan tidur di jalan Kau seperti ini sekarang Bagaimana bisa turun? Jangan khawatir Kau berada di kamarku Pulihkan diri dengan baik Selama kau pelanggan suaramu Apa yang kau katakan? Bukannya nyonya memanggilmu Pergi keluar untuk makan malam Cepat turun Kalau tidak Dia akan muncul Baik Kalau begitu aku akan memapahmu Hati-hati Aku sangat marah Aku sangat marah Li Wangwe Kenapa kau bilang Membuat utakku? Apakah kau ingat Yang bersama Fuyun Shen Terakhir kali Wanita sialan itu Su Ching Ching Apa yang salah? Wanita sialan itu Sekarang tinggal bersama Fuyun Shen Apa? Kau bereaksi sangat besar Kau mengenalnya dengan sangat baik Dia berada di departemen yang sama Denganku Fuyun Shen Anak ini cukup tersembunyi Aku perhatikan ada yang tidak beres Dengan mereka terakhir kali Masih berbohong kepadaku Dan mengatakan tidak ada hubungan Jika begitu Dia sekarang Bekerja di kantor pusat grup Longteng Dia bukan hanya sekretaris cabang Apakah kau percaya atau tidak? Orang ini cukup tersembunyi Ada apa? Kau juga menyukainya? Apa yang kau bicarakan Tidak Mustahil Kalian para pria Apakah kau buta? Atau juga Su Ching Ching Dot Memberi sub ekstasi Macam apa pada kalian? Menyukainya? Apapun yang terjadi? Terlalu malas untuk berbicara Omong kosong denganmu Aku pergi dulu Masih tidak mau mengatakannya? Manajer Shen Kau sangat terlambat Kenapa menelponku? Apa aku tidak bisa mencari-mu saat luang? Apakah Su Ching Ching Dot maju membelangmu? Lalu kau merasa sangat tangguh Aku tidak berani Manajer Shen Jika memiliki pemikiran tentangku Katakan saja Aku mohon padamu Berhenti menyiksaku Menyiksamu? Aku melihat kau menikmatinya Aku salah Manajer Shen Kau bisa melakukan apapun yang kau ingin aku lakukan Kau memiliki hubungan yang baik dengan Su Ching Ching? Bukan Apakah kau memiliki informasi kontaknya? Sangat bagus Tolong panggil dia kemari Manajer Shen Dia dan aku Hanya memiliki hubungan sebagai rekan kerja Dan ini sudah sangat larut Bagaimana dia bisa keluar? Tidak apa-apa Jika dia tidak keluar Maka kau jangan kembali Bagaimana kalau aku menggendongmu Berhentilah keras ke kolam Tidak perlu Jika ada yang mengetahuinya Semuanya akan berakhir Aku bahkan bukan pelayanmu Lebih tidak bisa tinggal bersama Yun Shen Kenapa kau masih tidak turun Makanannya akan dingin Kau masuk dulu SST Yun Shen Kau dimana? Mengapa anak ini tidak menjawab? Aku telah mencari di semua kamar di lantai dua Tidak ada Apakah di sini? Bau apa ini? Apa yang akan kau lakukan? Nyonya sudah pergi Lebih baik kau pergi Cing-cing Aku sangat menyukaimu Apa kau Tidak ada perasaan sama sekali padaku? Aku Aku sangat menyukaimu Bisakah kita bersama? Aku sudah bilang semuanya Kau adalah tuan muda kedua yang berada di atasku Dan aku hanyalah anak seorang pelayan Selain itu Aku punya anak Aku tidak peduli dengan semua ini Aku hanya ingin bersamamu sekarang Tetapi Tapi kau dan Li One Way Memiliki hubungan pertunangan Bisakah hal semacam itu dianggap permainan anak-anak? Membatalkannya sesukamu Jangan khawatir Cing-cing Pertunanganku dengan Li One Way Cepat atau lambat itu akan dibatalkan Sudahlah tidak mungkin diantara kita Berhenti Mengatakan hal-hal yang kekanak-kanakan seperti itu Halo Lin Yang Ada apa selarut ini? Cing-cing Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu Bisakah kau datang ke ruang bilyar untuk menemuiku sendirian? Apakah kau juga suka bermain bilyar? Baik Aku datang kepadamu Hei Sudah sangat malam Kemana kau pergi? Dia sangat marah pada keluarga Fu hari ini Apakah menurutmu dia akan melepaskannya? Cing-cing Jangan khawatir Pertunanganku dengan Li One Way Cepat atau lambat itu akan dibatalkan Lin Yang Memanggilku larut malam ke sini Untuk melakukan apa? Bangunlah dengan cepat Kenapa wajahmu seperti ini? Ayo pergi ke rumah sakit Maaf Mengapa kau meminta maaf padaku? Tracking benar-benar berhasil Aku benar-benar menipung Ternyata kau Kau yang meminta liang memanggilku ke sini Bagaimana kau mengumpulnya seperti ini? Aku baru saja mendengar beberapa hal yang memilukan Dan melampiaskan amarah Aku bertanya lagi padamu Apa hubunganmu dengan Fu Yun Shen? Tidak ada hubungannya denganmu Kau memanggilku kemari Apakah ini hanya untuk menanyakan hal-hal ini? Tentu saja tidak Aku hanya tahu satu Identitas aslimu putri dari pembantu keluarga Fu Benar? Apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin tahu Keluarga Fu ini Tuan muda kedua Mengambil putri pelayan Untuk bekerja di perusahaan Jika masalah ini disebarkan Fu Yun Shen Tidak akan berakhir dengan baik Bukan? Dan kau akan menjadi sepenuhnya Diusir dari keluarga Fu Dan grup Longteng Masalah aku masuk ke perusahaan Dan Fu Yun Shen Tidak ada hubungannya Kau mengatakan ini sekarang Apakah untuk menghancangku? Itu hanya sebuah dot berdagang Aku tidak tertarik Hentikan Masalah ini Ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yang Lepaskan dia pergi Bukannya kau mau pergi Kau bisa pergi begitu saja Tapi dia Tidak bisa pergi Hentikan Sesuatu datang padaku Bagus Itu Kita bisa Selamat berbicara One way Saya datang hari ini Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu Aku merindukan kita Berhenti bicara Saya tidak ingin mendengarnya Anda bertanya padanya sekarang Keluar dari keluarga Fu Dan grup Longteng Hal sebelumnya Kita bisa melupakannya Menurut saya Mari kita akhiri pertunangan kita Fu Yun Shen Apakah kamu gila? Anda memilih tawaran itu? Ikuti aku Li Wan Wei Memutuskan pertunangan Saya sangat menyukai Xu Ching Ching Aku serius Saya pikir Anda tertarik dengan rubah betina itu Kehilangan akal sehat Biarkan aku pergi Melepaskan Bisakah kamu tenang sedikit? Alasan mengapa kita bisa bersama? Kami bersama hanya karena alasan keluarga Apakah kita berdua merasa jatuh cinta? Sama sekali tidak Fu Yun Shen Perasaan dan pengabdianku padamu Tidak bisakah kamu melihat? Maaf Saya sangat menyukai Xu Ching Ching Bagaimana dengan pembuaran pernikahan? Saya akan memberitahu para tetuai kedua sisi Selalu beritahu semua orang Anda sebaiknya beristirahat dengan baik Yun Shen Jangan pergi Jangan tinggalkan aku, oke? Aku tahu Anda hanya terpesona untuk sementara waktu Oleh hal-hal baru Terbawa suasana Tidak apa-apa Selama kita menikah Kami menikah Rubah betina itu Xu Ching Ching Anda tidak dapat lagi mengganggu kami Saya tidak pantas menerima ini Bisakah kamu tenang sedikit? Bagus Kamu pergi Jika kamu pergi Tunggu saja si brengsek Xu Ching Ching itu Disetubuhi Sampai mati oleh Shen Chi Shen Chi, apa yang dia lakukan? Rubah Betina itu benar-benar punya cara Anda dan Shen Chi Sama-sama terpesona Tapi Anda masih terlambat satu langkah Dimana Shen Chi sekarang? Dimana? Lepaskan tangan otormu Anda berani memukul wajah saya? Aku inginkan menghati Berhenti Berani menyentuhin yang lagi Saya akan menganggil seseorang untuk menangkap Anda Tangkap aku Dia menampar wajahku Saya ingin menuntutnya Menuntut sahabat Di hubungi pengacara saya Biarkan dia menulis gugatan Jelas sekali kamu lah yang bersalah Pertama kali Bahkan jika Anda menuntutnya Saya juga akan bersaksi secara langsung Ketidaktahuan siapa ayah Penguasa kota Naga Saya ingin menjelat bosnya Bisakah ada antrian panjang? Hanya satu kata Bisa membiarkan Lin yang tidak ada tempat untuk berbalik Ayo Lagi pula Aku sudah muak dengan penyiksaanmu Cepat beri yang lebih menyakitkan Jika kau berani menyentuhnya Lewat ya dulu Bagus Merasa hebat kan Minggir Atau aku akan memukulmu juga Belum terpukul Senci Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau gila? Nama Mulinyang kan? Kau bawa cincin pergi dulu Aku sedang berbicara denganmu Katakan Aku memperlakukanmu sebagai teman Tetapi kau melakukan ini padaku Teman Jika kau seorang teman Maka jangan terima Aku memperingatkanmu Aku memperingatkanmu Jika kau berani menyentuh cincin lagi Maka jangan salahkan aku karena tidak mengingat hubungan lama Mengapa kau bisa macam-macam dengannya? Tetapi aku malah tidak bisa melakukannya Kau benar-benar tidak bisa dibilang Kau benar-benar tidak bisa dibilang Berhentilah bertengkar Kalian berdua Kau tidak perlu khawatir tentang urusanku Hari ini aku harus memperhitungkannya denganmu Cukup Aku tidak ingin tinggal disini Bawa aku pergi Apa yang salah? Takut Aku memperingatkanmu Jika kau masih berani Memperlakukan su cincin dan lin Yang seperti ini lagi Maka aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan Ayo pergi Su cincin Ingat apa yang aku katakan Dan pertimbangkan itu? Fuyun chen Aku sudah memikirkannya Jangan lakukan ini lagi di masa depan Apakah kau khawatir Tentang pertunanganku dengan Liwan Wei? Jangan khawatir Aku pasti akan Kita dasarnya adalah Orang-orang dari dua dunia Tidak akan ada hasil Begitu saja Baik Kalau begitu ibumu akan mulai besok Jangan masuk kerja lagi Baik Aku berjanji kepadamu Akan menghasilkan uang secepat mungkin Agar ibuku bisa pindah Tapi sekarang Bagaimana? Tidak bisakah kau melakukannya sekarang? Apakah kau masih mau Di grup longteng? Aku punya cara Kau bisa menyukaiku Dan dengan tulus Taukah kau Sedang membicarakan apa? Hanya jika kau tulus padaku Sejak pertama kali aku melihatmu Aku hanya berpikir Kau adalah wanita yang ditakdirkan padaku Dan aku bersumpah Kemanapun kau pergi Sampai ke ujung dunia Aku akan selalu mencarimu Selama kau bisa tinggal bersama aku Tenanglah Aku pasti bisa melindungimu Percaya padaku Oke? Apakah itu ketua? Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini Aku hanya ingin mendengar jawabanmu Sekarang Tidak perlu dijawab Kau tidak perlu peduli Tapi aku tidak bisa Aku berjuang selama bertahun-tahun Hanya untuk melepaskan identitasku ini Aku tidak bisa melakukan kesalahan apapun Halo Apa yang ingin kau lakukan dengan Su Ching Ching? Segera kembali ke rumah Fu Aku ingin berbicara dengan Su Ching Ching sekarang Itu suatu hal yang sangat penting Jika tidak terjadi apa-apa Aku akan menutup telepon dulu Jangan khawatir Aku pasti akan melindungimu selamanya Jangan kembali ke ibumu selama dua hari ke depan Keluarga Fu dua hari ini Ini mungkin tidak damai Tapi Bagaimana dengan ibuku? Dia masih di rumah Fu Jangan khawatir Tidak akan terjadi apa-apa padanya Maaf Semuanya aku terlambat Dasarnya pengkhianat Jika keluarga Li Tidak datang mengunjungi kami Aku bahkan tidak tahu Kau ingin memutuskan pertunangan dengan Nonali Berani sekali Aduh Tuan Fu Kau tidak boleh memukul anakmu Dia juga bingung sementara Eh Wajah lamaku hilang Semua Mengapa kau tidak meminta maaf Kepada keluarga Li Kau sebaiknya lebih tulus Jika tidak Aku tidak akan memaafkanmu Ayah Aku benar-benar ingin mengakhiri pertunangan ini Aku tidak bercanda Berakhirnya kau menyebutkannya Yun Shen Apakah sesuatu terjadi padamu Beritahu ibu Biarkan ibu membantu Menyelesaikannya untukmu Karena hal ini Telah berkembang hingga saat ini Aku tidak ingin berpura-pura lagi Ibu Yun Shen Apa yang kau lakukan Apa yang akan terjadi Ingat Jangan pernah melepaskan tanganku Yun Shen Bagaimana kau membawanya ke sini Kau Kau Bukannya Kau tidak bisa keluar Apakah kalian ingin Membuatku malu sepenuhnya Ini Siapa ini Ini adalah ibu kandungku Sudah 20 tahun sejak dia Mengasuki keluarga fu Tetapi masih belum mempunyai Identitas Dan ayahku Demi apa yang disebut Wajahnya Mengadopsi aku Kedalam nama istri tertua Tapi sebenarnya Aku adalah anak haram Menyingkir Keluar dari sini Tuan Maaf Itu semua salahku Aku akan membawa Yun Shen pergi Eh Tidak perlu pergi Ada beberapa hal Aku harus menjelaskannya Fu Yun Shen Kau tahu Apa yang kau bicarakan sekarang Aku tahu persis apa yang aku bicarakan Dan selama 25 tahun terakhir Aku selalu Memiliki Identitas anak haram Ayahku memperlakukan Saudara laki-lakiku Sebagai aksesori Dan saudaraku Memperlakukan aku Sebagai Sedang memperjuangkan hak Perlakukan aku Seperti duri di sisimu Duri dalam daging Jadi doat binatang Buas sepertiku Tidak pantas Berada di sini Tuan Fu Ini Apakah ini benar? Jangan biarkan skandal Keluarga terungkap Kepada siapapun Lihat ini Hari ini Tuan Fu Apa maksud Keluarga fu kalian? Hah? Anak haram Biarkan putri kami Menikah dengannya Kalian Apakah kalian meremehkan Keluarga fu Ini keterlaluan Jika masalah ini keluar Dimana wajahku Sebagai putri keluarga li Akan diletakkan Tidak Nyonya Li Nonali Yun Shen telah diadopsi Itu atas namaku Dia adalah anak sah Dari keluarga fu Bagaimana mungkin Aku meremehkan Keluarga li kalian? Kau tidak perlu menjelaskannya Mulanya keluarga li kami Menikah dengan keluarga fu Kalian Itu hanya demi baik Untuk kedua perusahaan Aku tidak mengharapkan kalian Memperhitungkannya dengan bagus Membiarkan putriku Menikah dengan anak haram Anak haram Kehilangan uang Ibu Pernikahan ini Aku menolaknya Aku tidak mampu kehilangan muka Seperti ini Baik Tentu saja aku harap Kau melakukan apa yang kau katakan Berakhirnya kau menambahkan Bahan bakar ke dalam api Nyonya Li Itu omong kosong Yun Shen Nyonya Li Jangan salah paham Kedua keluarga kita Sangat cocok Kesalahpahaman apa? Hah? Bukankah ini sudah jelas? Untungnya Ini adalah kontrak pernikahan Jika benar-benar menikah Bukannya ini Akan memalukan keluarga di kami Karena aku Ayo pergi Kau dot ngarilah Eh Kemana kau akan membawa ibuku? Jangan khawatir Tidak apa-apa Biasanya bocah bau Apakah karena seretaris itu? Ayah Aku sangat menyukainya Hanya dengan cara inilah aku bisa Bersamanya dengan sah Pernikahan ini harus dibatalkan Jajar yang sah Meskipun kau adalah anak haram Tapi wanita jahat itu Juga tidak layak untuk keluarga ku kita Aku akan memberimu dua pilihan sekarang Pertama Suruh wanita itu pergi Kedua kau dan wanita itu keluar dari keluarga ku bersama-sama Ayah kau tahu persis apa yang akan kupilih Karena kau keras kepala Maka keluar dari sini sekarang Kau bisa mengusir ku Tapi sebelum aku pergi Kau harus memperlakukan ibuku dengan baik Bagaimanapun juga Dia adalah wanitamu Engkau Keluarkan semua yang Ada di badanmu Biarkan aku melihat bagaimana kehidupanmu setelah meninggalkan keluarga ku Manager Shen Aku akan segera meninggalkan Wong Teng Group Mohon cabut gugatannya Ini bukan perusahaan kami Apa hubungannya kepergianmu denganku Dan kau Bagaimana cara aku membatalkan gugatan Manager Shen Tolong biarkan aku pergi Hmm Jika tidak Berlututlah dan mohon padaku Jika aku bahagia Mungkin aku akan melepaskanmu Manager Shen Aku mohon padamu Keluarga ku Benar-benar tidak punya uang Untuk pergi ke pengadilan lagi Kau adalah bos dengan tangan dan mata yang hebat Biarkan aku pergi Manager Shen Kau mencariku Datang tepat pada waktunya Masuklah Lin Yang Banglah dengan cepat Tinggalkan aku sendiri Jika Menteri Shen tidak mencabut gugatannya Seluruh hidupku sudah berakhir Shen Chi Apa yang akan kau lakukan Apa yang ingin aku lakukan Apakah kau tidak mengetahuinya dengan baik Sekarang kita bisa membicarakan kondisinya Shen Chi Syarat apa yang kau punya Tujuanku sederhana Kau harus bersamaku Dan jadilah wanitaku Apakah kau bercanda Kau menggertaku setiap hari Dan menekanku Sekarang memberitahu Ingin bersamaku Apakah kau memperlakukanku seperti monyet Bayangkan wanita yang doanku tindas sepertimu Bisakah pergi ke Perancis Kau adalah orang yang paling istimewa Kukatakan padamu itu tidak mungkin Grup Longteng Fokus pada reputasi dan citra Jika kau tidak berjanji padaku Aku hanya bisa Membicarakan semua hal buruk Antara kau dan Fu Yun Shen Dan juga Fu Yun Shen Adalah anak haram Aku akan ceritakan semuanya pada media Lalu apa yang harus dilakukan keluarga Fu Aku cukup penasaran Tercelak Ketika saatnya tiba Kau dan ibumu Akan diblokir semuanya oleh keluarga Fu Dan Fu Yun Shen Dan karena dirimu Tidak pernah bisa Masuk ke dalam grup Longteng lagi Pikirkan baik-baik Jangan berjanji padanya Dia sadis Adalah orang cabul Jika kau mengabulkannya Kau akan jatuh ke dalam jurang sepertiku Tersiksa selamanya Tutup mulutmu Jika aku berjanji padamu Maukah engkau membiarkan kami pergi Meskipun aku bukan orang baik Tapi setidaknya aku melakukan apa yang aku katakan Jadilah wanitaku akan membuat kau Mengalami kebahagiaan yang belum pernah terjadi Sebelumnya Lepaskan tangan kotor Kau menampar wajahku Aku bisa menyetujuinya Tapi aku punya syarat Kau harus mencabuk gugatan Terhadap linyang Tidak Bisa Aku tidak bisa menyeretmu Malam ini Jam 8 Hotel Zeus 2608 Aku akan menyiapkan makan malam Diterangi cahaya lilin untukmu Jika kau tinggal bersamaku Kau akan bahagia Aku akan mencabuk gugatannya Aku akan datang Aku harap kau dapat melakukan apa yang kau katakan Datang dan minum secangkir teh Terima kasih Berapa usiamu? Kenapa masih lari dari rumah? Bagaimana perusahaan? Tidak pergi lagi? Tidak disangka ayahku Kali ini sangat kejam Benar-benar mengambil dok semua milikku Dia juga melarang aku masuk perusahaan Sepertinya kali ini Dia benar-benar ingin mengambil tindakan? Apa? Siapa yang menyampaikan berita itu? Baiklah Aku mengerti Tunggu aku segera datang Yunshan Terjadi sesuatu Hal tentang kau menjadi anak haram Dan pernikahan yang dibatalkan Di ekspos oleh media Sekarang semua media besar sedang menulis Kau mengambil keuntungan Menyembunyikan identitas anak haram Dengan memutuskan pertunangan Berengsek Ini pasti one way Aku tidak menyangka dia begitu mampu Sekarang perusahaan penuh dengan berita negatif Dalam waktu 3 jam Turun 13 poin Kerugiannya hampir 1 miliar Ada pertemuan di kantor sekretaris Aku pergi ke sana dulu Hati-hati Ketua Kami masih kehilangan uang Apakah Anda perlu Hati-hati Untuk mengklarifikasi sesuatu? Tidak perlu Hubungi media besar Aku ingin menjatuhkan bumi Untuk menekan pusat perhatian Maksud Anda Sekarang hanya bisa menciptakan topik Dan popularitas yang lebih eksplosif Untuk memulihkan kerugian perusahaan Doat pergi dan ambil sahangku Semua ditransfer ke Yinshen Biarkan dia menjadi Pemegang saham terbesar Di grup Ini akan menimbulkan Ketidakpuasan di kalangan Pemegang saham Terutama Tuan Fu Dia Jangan khawatir tentang dia Di dalam grup Doat pertikaian Antara anak haram Dan anak sulung Pasti akan menarik perhatian Berbagai perusahaan Memulihkan kerugian perusahaan Adalah yang pertama Doat baik ketua Fu Yunsheng ini Doat keterampilannya luar biasa Baru saja kembali Belum lama ini Sudah membuat ayah Memberikan semua sahamnya Rasanya Dia bertekad kali ini Ingin merebutnya dariku Karena semua orang ada di sini Aku di sini Hari ini Hanya ada dua hal Pertama Doat Fu Yunsheng Pula menjadi Pemegang saham terbesar Perusahaan Kedua Doat Fu Yunsheng Resmi Menjadi Pewarisku Aku tidak setuju Seorang anak haram Bagaimana layak Menjadi pemegang saham terbesar Kami hanya menuruti Pak Fu Keluarkan bajingan ini Dari sini Aku sudah mengambil Keputusan Jika kalian tidak setuju Kalian dapat Menarik saham Aku beritahu kalian Dari Fu Yunsheng Mulai menjadi Pemegang saham terbesar Perusahaan kita mendapatkan Investasi terbaik 2 miliar Untuk menghasilkan uang Atau Haruskah aku menarik sahamku Dan pergi Kalian bisa memilih Keberatan ku Identitas Fu Yunsheng Baru saja terungkap Sekarang Grup Longteng Di puncak badai Dia tidak layak Menjadi ahli warisnya Ayah Kakak benar Sangat sulit bagiku Untuk memikul tanggung jawab Yang besar Apakah kalian berdua Akan memberontak bersama Votingsheng Izinkan aku memberitahumu Sebaiknya kau Lakukan dengan baik Urusanmu sendiri sekarang Kalau tidak Aku bisa memberitahumu Tanpa aku Kau bahkan posisi CEO Tidak pantas mendapatkannya Ayah Apa tujuan Memelakukan ini Apakah hanya Untuk berita itu Lalu membiarkan Anakmu sendiri Dijadikan pion Sialan Ini adalah Perusahaanku Semua yang aku lakukan Semua untuk perusahaan Ketua Harap tenang Perhatikan tubuhmu Ini aku Toleransi Untuk yang terakhir kalinya Jangan biarkan aku juga Kecewa padamu Tutup rapat Hei saudaraku Tunggu aku Kau salah paham Apakah perlu Menghubungi dokter Seorang wanita Seorang wanita Dari masyarakat bawah Benar-benar Membuat keluargaku Kami berantakan Aku masih Meremehkannya Pada awalnya Jika akar Permasalahan ini Tidak dihilangkan Keluarga Dan perusahaanku Ini Tidak akan tenang Ketua Berikan perintah Aku ingat Dalam informasi Xu Qingqing Dia ada Seorang adik Laki-laki Nama saya Xu Tianyuan Menjadi seorang Gangster Di negara Hai dan berhutang Sekarang bersembunyi Dari hutang Dimana-mana Bahkan Adik laki-laki ini Semuanya Terlihat Seperti sampah Benar-benar Bukan sebuah keluarga Jangan sampai Mengasuki rumah Kupikir Xu Ziyuan ini The kreditor Pasti sangat ingin Menemukannya Bukan Mengerti Saudara ku Dengarkan dulu Penjelasanku Masalah ini Aku juga baru tahu Semua barangku Bu Sekarang kamu lihat Betapa lalunya aku Apa kau puas Dekat kakak Buat aku sebelumnya Sudah memberitahu Keluarga ini dengan jelas Tentang pengalaman hidupku Tapi aku tidak tahu Mengapa ayah memberikan hak waris tersebut Kepadaku Tentu saja Tidak tahu Jika bukan karena kebodohanmu Bagaimana ayahku bisa memperlakukan kita sebagai pion Juga tidak tahu Yun Shen bagaimana sekarang Hal besar terjadi Dia pasti mengalami kesulitan juga Benarkah Aku tidak menyangka itu adalah burung pegar Kecil Mengkhususkan diri merayu berbagai orang kaya Untuk menduduki posisi berkuasa Katamu orang seperti ini Mengapa belum meninggalkan perusahaan kita Jika kalian tidak tahu Jangan bicara homong kosong Aku tidak menyebut namamu Kenapa kau begitu marah padaku Menurut pendapatku Kau hanya memiliki hati nurani yang bertalah Jika begitu Cepat keluar dari perusahaan Beri kami kedamaian Benar saja Yang paling beracun adalah hati seorang wanita Haruskah aku pergi atau tinggal Tidak ada hubungannya denganmu Halo ibu Apa yang terjadi dengan Xiaoyuan Baik Kalau begitu tunggu aku Aku akan segera kembali Bisakah kau tenang sedikit Aku juga sudah memberitahumu Aku terhadap ahli waris Tidak tertarik sama sekali Dan posisi ketua Cepat atau lambat Itu akan menjadi milikmu Bisakah kita Jangan biarkan orang lain Mengendalikan kita lagi Kau menuruhku untuk tenang sekarang Saat itu kau melakukannya Demi wanita kelas Bahwa menjungkir balikan keluarga Kenapa kau tidak tenang Saudaraku Pergilah Aku tidak ingin melihatmu Sepertinya Masih belum bisa Untuk bersikap kejam Terhadap anak ini Ibu Apa yang terjadi dengan Xiaoyuan Apa yang terjadi Xiaoyuan Ada apa denganku Bu Kau harus menyelamatkan ku Aku baru berusia 20 tahun Aku tidak ingin mati Xiaoyuan Apa kabarmu Saudari Bantu aku Aku tidak bisa membayar uang Mereka Siapa Aku dari kantor sekretaris Longteng Group Ketua kami memintaku Untuk membawakanmu pesan Segera keluar dari keluarga Fu Pergilah sejauh mungkin Atau tunggu untuk datang ke negara Hai Kumpulkan mayat saudaramu Grup Longteng Biarkan adikku pergi sekarang Dalam waktu setengah jam Keluar dari rumah Fu Tinggalkan Fu Yunshen Kami tidak hanya akan Membiarkan saudaramu pergi Juga akan melunasi hutangnya Kau punya waktu 29 menit lagi Oke aku pergi Kalian cepat lepaskan dia Halo Ibu orang ini Mungkin ada disini Untuk Demi dirimu Dan Xiaoyuan Sepertinya aku harus menghilang Untuk sementara waktu Ting-ting Lalu kemana kau akan pergi Aku tidak tahu Tapi aku harus keluar dari sini Jangan khawatir Aku akan kembali Kemana kau akan pergi Kau tidak bisa mengurusnya Yunshen Kita jangan berhubungan lagi Apa yang terjadi? Kita bisa mencari tahu bersama-sama Mereka menyentuh adikku Aku tidak bisa membiarkan Xiaoyuan Terlibat karenaku Biarkan aku memikirkannya bersamamu Oke? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Tuhan telah mengeritakan mulai sekarang Tidak bisa meninggalkan rumah Bu Bahkan setengah langkah Sudah menyinggung Tuhan muda kedua Kenapa belum dibawa? Ini 500 juta Mulai sekarang Menghilanglah dari sisi Tuhan muda kedua Tidak perlu Kembalilah dan beritahu ketua Aku akan memenuhi janji Dan meninggalkan Fu Yunshen Aku juga berharap dia bisa memenuhi janjinya Untuk membiarkan saudaraku pergi Kau dapat yakin akan hal ini? Selamat tinggal Fu Yunshen Ini diantara kita Ada jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi Keluarga Fu adalah keluarga kaya terkemuka Bahkan hidup dan mati orang lain ada di telapak tangannya Menghadapi toko besar seperti itu Aku bahkan tidak punya kemampuan sedikitpun Untuk melawan Waktunya belum tiba Sangat terburu-buru Bahkan juga membawa koper Sangat berpengetahuan Kau orang yang tercelah Bukankah kita sepakat Selama Fu Yunshen dan aku terpisah Kau tidak akan membawa masalah ini Kepada orang lain Aku tidak melakukan ini Benar Aku akui aku jahat Tapi aku lebih memilih mengikuti Fu Yunshen berkelahi Aku juga tidak bisa melakukan hal seperti itu Jika bukan kau siapa lagi Kau dan Fu Yunshen adalah teman baik Bagaimana kau bisa sampai pada titik ini Bukan aku sama sekali Aku tidak punya dasar apapun dengan siapapun Tapi aku mencintaimu Aku tidak bisa melakukannya Apapun yang menyakitimu Jangan menganggapku segeruk itu Kan? Semuanya terjadi karena aku Akulah yang menyakitimu Bisakah kau membantuku? Katakan Selama aku bisa lakukannya Halo ketua Halo ketua Sangat berisik Buka pintunya Ayah Bagaimana kau bisa melakukan ini Untuk tujuannya sendiri Bermain keras Jadi Saat aku menyuruhmu Untuk membersihkan Kau harus membersihkannya Jika kau tidak berhenti lembut Bagaimana bisa terlibat Begitu banyak hal yang akan datang Ayah Daud aku Aku mohon padamu Bisakah kau melepaskan cincin? Aku mohon padamu Kau pecundang Itu sudah terjadi sekarang Masih berbicara mewakili wanita itu Uh Ayah Dari kecil hingga dewasa Aku tidak meminta apapun padamu Aku mohon padamu Lepaskan cincin Wanita seperti ini Tidak sepadan Untukku menghabiskannya Selama dia menepati janjinya Untuk menjauh darimu Maka aku akan melepaskannya Dan keluarganya Anda pun dirimu Karena kau adalah keturunan keluarga ku Kau tidak bisa memperlukan ku Tinggal disini selama dua hari Baru pergi ke perusahaan lagi Ayah Ah, ayah Tuan muda kedua Tuan menaruh harapan besar padamu Rapat Dewan Direksi Lusa Dia juga sedang bersiap Menyerahkan jabatan direktur kepadamu Berikan padaku Bagaimana dengan saudaraku? Aku tidak tahu tentang ini Jangan melakukan hal bodoh di masa depan Lahir di keluarga ku Ada keinginan Bagi banyak orang Cepat Bawa pergi Biarkan aku pergi 25 tahun ini Benar-benar seperti setahun Aku benar-benar tidak akan menyerah kepada siapapun Aku harus menemukan cinta sejatiku Buka pintunya Biarkan aku keluar Benar Halo, Syamincen Apakah ching-ching ada di tempatmu? Tidak tahu Dia mengirimiku Semua pesan perpisahan Tidak ada lagi kontakku Kenapa? Mau membawa aku keluar? Tuan muda, temanmu ada di sini Teman doku ke teman apa? Aku Kau Kau masih memiliki keberanian untuk datang? Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu hari ini Turun dulu Jika ada yang ingin kau katakan Katakan sekarang Aku tidak punya banyak kesabaran Jangan khawatir Eh Sudah bertahun-tahun tidak bertemu Seleramu semakin buruk Aku beritahu padamu Aku sedang tidak but saat ini Untuk bercanda denganmu Jika kau tidak ada kepentinganmu Pergi saja dulu Eh Dasar serigala bermata putih Aku di sini untuk menyelamatkanmu Kalau bukan karena dititipkan orang lain Aku tidak ingin datang Itu Cing-Cing Dimana dia sekarang? Bisakah kau membantuku? Katakan Selama aku bisa melakukannya Aku Aku diusir oleh keluarga Fu Tidak ada tempat tinggal di Longceng Bisakah kau membantuku? Temukan tempat untuk bersembunyi? Ini mudah untuk ditangani Hotel ini Dijalankan oleh keluarga kami Berapa lama kau ingin tinggal? Tinggallah selama yang kau mau Baik Aku Sekarang Fu Yun Shen Ditahan dalam rumah Apa kau bisa membantuku? Pergi dan selamatkan dia Ternyata itu adalah Cing-Cing Dimana dia sekarang? Eh Ayahmu memberi perintah Dia tidak diizinkan muncul di Longdu Dia sembunyi di hotel kami Kalau begitu aku akan mencari sekarang Hei 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 Apakah kau bodoh? Lihat Berapa banyak orang di keluarga Fu Bisakah kau melarikan diri? Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku mempunyai rencana Ini pasti Tuhan muda kedua yang menyamak Naik dan hentikan dia Hai Tuhan muda kedua Kau tidak bisa keluar Cepat datang membantu Tuhan muda kedua ingin memaksa keluar Orang ini Dia seharusnya sudah pergi Hei Maukah kalian membiarkanku pergi? Gawat Jatuh ke dalam perangkap Ternyata Duk semua pengawal dibawa pergi Maaf Aku menyakitimu Tidak apa-apa Apakah ada lain yang ingin dikatakan? Jika tidak Pergi tidur lebih awal Tuhan Posisi ketua Jika kau memberikannya kepada Yun Shen Benar-benar akan gawat Aku harap kau berpikir dua kali Bukannya kau Tidak pernah bertanya tentang perusahaan? Bagaimana Pada saat ini Tiba-tiba tertarik Ini menyangkut keluarga Fu Dan masa depan grup Longteng Jika kau memberikannya kepada Tingshen Maka aku tidak keberatan Bagaimanapun Dia ada di perusahaan ini Selama bertahun-tahun Jika itu adalah Yun Shen Mereka semua adalah putraku Bagaimana cara mendistribusikannya? Bukan diliranmu untuk berbicara Jangan berpikir Mereka memanggilmu ibu Maka mereka adalah putra kandungmu Tuhan Meskipun aku tidak punya anak Tapi Tingshen dan Yun Shen Sudah Dimasukkan atas namaku Aku juga menganggapnya sebagai Putraku sendiri Melihat Kenapa kau Di keluarga Fu Kau tidak punya hak untuk berbicara Aku sudah mengambil keputusan Jangan katakan lagi Tetapi Ambilkan aku secangkir teh Ibu Tingshen sudah meninggal Jika menjadi ketua Aku tidak punya kekhawatiran Jika Yun Shen diizinkan mengambil Ali, burung pegar di rumah Itu akan menghentikan aku cepat Atau lambat sebagai nyonya di rumah Ini tidak bisa aku akan menyerang terlebih dahulu Eh, sebelumnya ayah Dot Tidak pernah terlambat Sekret Ariskin Kenapa ayah belum juga datang? Tuan muda kedua Dot bersikap Eh, ibu Dot sebelumnya ayah tak Bukannya tidak pernah membiarkan ibu Untuk menghadiri urusan perusahaan Aku datang hari ini Untuk ketua Dotak berpartisipasi Dalam rapat pemegang saham Ibu, apa yang terjadi pada ayah? Ketua mengalami serangan jantung tadi Malam Dot saat ini Dalam penyelamatan di rumah sakit Aku akan mewakilinya Bergabung dengan Dewan Direksi Bukankah ayahku baik-baik saja? Kok bisa terjadi secara tiba-tiba? Wanita ini bagaimana bisa berpartisipasi Dalam rapat pemegang saham? Wanita tidak pernah berpartisipasi Dalam urusan perusahaan Dot dan kerapat pemegang saham Ini terlalu konyol Aku tahu semuanya Punya banyak pertanyaan untukku Di sini aku punya pernyataan yang Ketua ku secara pribadi Mencapnya Surat otorisasi dari penjabat ketua Selama ketua fu dirawat di rumah sakit Aku akan mewakilinya Menjadi direktur baru Perusahaan Ibu, oh tidak nyonya sebelumnya Ketua tidak pernah menyebutkan Ini tidak pernah diketahui Tentang mewakili ketua Blok Penang Kalian meragukan Tidak memiliki bukti Sekretaris Kim sebagai sekretaris eksklusif Ketua fu dirawat Dan pastikan Kehasilan dokumen ini Ini memang benar Dota test tempel pribadi Tuhan Benar dan efektif Eh, tetapi Ayah Bagaimana mungkin Memberi posisi sebagai penjabat ketua Kepada ibu Jika mau dikasih Kasih saja ke kakak Mengapa demikian? Dokumen ini Ada klausul tambahan Yaitu Dota rumah sakit memberikan Ketua fu Dalam waktu 3 hari Jika dia tidak bisa bangun Maka Rumah sakit memutuskan bahwa dia Kehilangan kemampuan Untuk menjabat sebagai ketua Lalu aku akan menggantikannya Sebagai ketua baru perusahaan Grup tantang longteng Bagaimana bisa jatuh Di tangan orang lu Seperti mau Kami tidak terima Benar Menggunakan sebuah kertas Untuk membodohi kami Mustahil Diam Izinkan aku mengingatkan kalian disini Bahkan jika menggantikan posisi ketua Juga memiliki kekuatan Untuk menghukum pemegang saham Ibu Jika dihitung menurut sistem saham gabungan Yunshan juga seharusnya sekarang Pemegang saham terbesar perusahaan Walaupun ayahku tidak bisa bangun Maka ketua itu Seharusnya dia Anda ini Mengapa kau mengatakannya Yang ini memang Benar dokumen langsung Dari ketua Memiliki efektivitas tertinggi Menyonya Memang sekarang Direktur perusahaan Satu hal lagi Jika dalam 3 hari Ketua putidak Bangun Maka sebelumnya Semua sahamnya Yang disahkan kepada Yunshan Takkan menjadi milikku Bagaimana bisa Tutup rapat Ibu Bagaimana bisa ayahku Tiba-tiba menjadi seperti ini Bukannya tubuhnya Selalu sehat Apakah kau masih berani mengatakannya Demi seorang pelayan Memberi masalah Satu demi satu Bagaimana ayahmu jatuh sakit Apakah kau tidak tahu Aku Aku Untungnya ketua ini Tidak jatuh di tanganmu Benar-benar lumpur Yang tidak bisa menopang tembok Aduh Kau bahkan tidak bisa menjelaskan Dengan jelaki Lalu mengirimi Pesan perpisahan Membuatku takut Setelah mati Aduh Dalam tiga hari Hampir mustahil Sehari sebelum rapat dewan Ketua jatuh sakit Dan mengalami komat tepat Dalam tiga hari tidak Bisa bangun lagi Pada saat ini Benar-benar kebetulan Seolah dia telah menghitungnya Dengan akurat Aduh Menikah dengan ayahku Tetapi bertahun-tahun Tanpa anak Maksudmu nyonya Sangat ingin mengambil alih kekuasaan Apakah ingin sebelum Tuan Fu bangun Mengambil kekuatan kalian berdua bersaudara Dan mengeluarkanmu dari perusahaan Hanya karena aku tidak bisa punya anak Bertahun-tahun Aku menderita banyak keluhan di keluarga Fu Sekarang Aku akhirnya menduduki posisi ini Huh Dasar orang tua Sialan Pasti tidak pernah menyangka Ketika dia bangun Grup Longtang Doktat Sudah menjadi milikku Hahaha Tuan Di keluarga Fu Bidah kau lebih baik Menjadi duat peranyonya Duat yang lain Jangan pernah bertanya Sejak menikah dengan keluarga Fu Kau selalu Perlakukan aku seperti boneka Memanipulasi Bahkan jika kau membawa kekasih kembali Aku harus berpura-pura Menutup mata Bukankah kau yang minta dia untuk masuk Apa yang bisa kulakukan Jika aku tidak akan membawanya pulang Apakah kau ingin aku melihat kau keluar setiap hari Siapa yang menyuruhmu menjadi ayah batina Yang tidak bisa bertelur Tampaknya sudah mulai berefek Tampaknya sudah mulai berefek Kau Apa yang kau lakukan Jika anak haram yang tercelah itu Menjadi ketua Maka dari posisiku sebagai nyonya Akan hilang Ini masalah waktu Jika ingin menyalahkan Maka salahkan dirimu Kau menyerahkan posisi itu Kepada orang yang salah Kau Obat ini tidak mengandung racun Tetapi Jika kau marah Maka akan merusak jantungmu Kau jatuh tepat di tanganku Tidak bagus Tuan Pingsan Hahaha Sekarang sudah dapat mengambil tindakan Mari kita mulai dengan Foo Tingshin Baik Nyonya Sekarang belum bisa Membuat kesimpulan begitu awal Apa? Kenapa tiba-tiba ditarik Posisi Tuan Fu Dot ini tanpa alasan Jadi begitu Baik Aku mengerti Maksudmu dokter posisi CEO kakakku Ditarik? Benar Kantor sekretaris baru saja Mengirim pesan Nyonya ingin Menjual kepentingan perusahaan Ingin Tuan Fu Segera mengadakan Konferensi pers Untuk meminta maaf Meminta maaf? Untuk apa meminta maaf? Yunshan pada saat itu Bertanggung jawab Pasal proyek Vila Shishan Dot Tuan Fu lah Yang menginginkan Yunshan Melakukannya Agar mengalami kesulitan Perangkap yang dirancang dengan baik Tetapi Masalah ini Hanya sedikit dari kita Yang terlibat yang mengetahuinya Bagaimana Nyonya bisa tahu Aku ingat waktu itu Ketika perusahaan kehilangan uang Ayahku Ketika memarahiku besar-besaran Sekretaris Chin menghiburku Lalu aku memberitahu hal ini Kepadanya Mungkinkah itu Sekretaris Chin Tetapi Dia adalah Sekretaris eksklusif ketua Bagaimana mungkin? Apa yang perlu ditebak Sekretaris Chin ini Pasti dengan Nyonya Berada dalam Kelompok yang sama Jika benar Seperti yang dikatakan Shen Chi Maka Ini adalah Dot perampasan takhta Yang telah direncanakan Sejak lama Yun Shen Tidak ada gunanya Pergi ke sana Dengan terburu-buru Aku punya rencana Proyek Vila Shishan ini Dot aku mempunyai Otoritas penuh Dan diserahkan pada Fuyun Shen Karena kurangnya Pengalamannya Hal itu menyebabkan Lawan memanfaatkan Celah tersebut Menyebabkan kegagalan ini Itu tidak ada hubungannya Dengan ku Aku mendengar Laporan internal ini Telah dikonfirmasi Buktinya meyakinkan Kenapa kau bilang Itu tidak ada hubungannya Denganmu Pelaporan internal penting Dot departemen hukum kami Sedang menanganinya Sangat mungkin Dot seseorang Membuat laporan jahat Jadi Aku yang melahorkannya Isinya benar Apa dasar laporannya Bisakah menunjukkannya Kepada semua orang Aku punya bukti Itu Aku adalah penanggung jawab Proyek Vila Shishan Doktor Grup Longteng Namaku adalah Luo Untuk aku bisa membuktikannya Proyek kali ini Dipertukarkan oleh Tuan Fu Ting Shen Dia ingin memberikannya Kepada saudaranya Sebuah pelajaran Dasar segala Rumata putih Tuan Fu Ting Shen Tua Cek kau Sebagai presiden perusahaan Mengkhianati Kepentingan perusahaan Apa mungkin Grup Longteng Tua Ingin mempertahankan Pekerjaanmu Masalah ini Masih harus dibicarakan Secara internal Tolong jangan membuat Laporan buta Semuanya benar Ibu Ibumu sudah meninggal Dan aku Sekarang adalah ketua grup Longteng Dong Ting Shen Dinyatakan bersalah Melanggar peraturan perusahaan Kolusi rahasia Dengan anggota perusahaan Lainnya Menimbulkan kerugian Bagi perusahaan Diputuskan dengan suara bulat Oleh Dewan Direksi Menaik posisi Fu Ting Shen Sebagai CEO Dan dikeluarkan Dari grup Longteng Tidak akan dipekerjakan lagi Apakah kau harus Sampai pada titik ini Apa tujuanmu Grup Longteng Orang di samping Ting Shen Sudahkah kau Membuat pengaturan Sudah Seperti yang kau katakan Cek 30 juta Diletakkan di depannya Dia setuju Tanpa ragu-ragu Hanya untuk membuatnya Pada konferensi Memberikan pengakuan Bahwa semua ini Fu Ting Shen Yang memintanya Untuk melakukannya Setelah selesai Biarkan dia pergi Ketempat lain Untuk menghindari Pusat perhatian Hanya ada kita berdua Di sini Kau masih belak-belakan Ming siap bertahun-tahun Ini sangat sulit Berada di keluarga Fu Aku pasti akan Membuat keluarga Fu Membayar kembali Tujuanku adalah Menjadi penguasa Grup Longteng Kau berpengawal Dibawa pergi Aku Aku adalah presidenya Keterlaluan Nah Katakan saja Katakan saja padanya Aku Shen Chi Putra penguasa Kota Longdu Ada sesuatu yang Ingin ku minta Kata tuanku Selama retretnya Bahkan jika Aja sudah datang Juga tidak akan Ditemui Kembali Apa maksudmu Bahkan tidak memberi Ayahku wajah Kita benar-benar punya Masalah mendesak Aku ingin mencari Bantuan medis Dari dokter Guan Mohon kepadanya Bisa bertemu kami Bukannya sudah Kukatakan Kenapa tidak didengar Tuanku tidak akan bertemu Biarkan mereka masuk Aku baru saja Mendengarkan suara nona Seperti mendesak Sepertinya Sesuatu yang besar Telah terjadi Dia memang seorang dokter Ajaib Aku Punya sesuatu Yang mendesak Untuk ditanyakan Padamu Ayah pacarku dia Tiba-tiba pingsan Dan mengalami koma Sekarang Rumah sakit Tidak dapat menemukan Alasan apa Pun Orang tidak bisa bangun Tolong dokter Ajaib bisa datang Untuk menyelamatkannya Menarik Maaf Dasar jalan Apa lupa ini adalah Keluarga Fu Dan Grup Longteng Kakak Apa kabarmu Kau juga datang Untuk melihat leluconku Kau salah paham padaku Ibu sudah menggantikanmu Menghilangkan hambatan ini untukku Kau bisa tenang Diwarisi sebagai ketua Kakak Bisakah kau Realistis dahulu Pertama Ayah pingsan Dan kemudian kau Dikeluarkan dari perusahaan Mereka kelihatannya Ingin aku sukses Sebagai ketua Sebenarnya Dia ingin membersihkan Keluarga Fu Aku sekarang telah Ditendang keluar dari Keluarga Fu Aku bukan siapa-siapa Apalagi yang kita bicarakan Tentang kerjasama Selama kau menandatangani ini Apa ini? Ini tidak nyaman Karena banyak sekali orang disini Mari kita bicara Di tempat lain Kau menyembunyikan Gadis itu disini? Bukannya ini demi Bersembunyi dari mata-mata ayah? Katakan Ada Apa? Aku ingin kali ini Surat transfer ekuitas Semuanya dibeli Kemudian transfer semuanya Kepadamu Saham ini Bukankah ayah memberikannya padamu? Untuk apa Menurutnya padaku? Kakak Aku sudah bilang semuanya Aku terhadap yang disebut Pewaris Dan kekuatan Tidak tertarik sama sekali Aku punya seseorang Yang ku cintai sekarang Aku hanya ingin tinggal bersamanya Jalani hidup yang baik bersama Aduh Tetapi Walaupun kau memberikannya padaku sekarang Tidak ada gunanya juga Besok adalah hari terakhir Ayah Jika dia masih tidak bangun Sahamu dukak Juga akan dibawa pergi oleh nyonya Kakak Dok Tenang saja Aku telah mengirim cincin Untuk pergi ke dokter ajaib Untuk mengubati ayah Hanya jika kita berdua Mencobanya Maka dua bersaudara ini Akan menjadi aliansi yang kuat Jika tidak Grup Longteng ini Kau tidak akan tahu Akan menjadi milik keluarga siapa Tidak ada yang namanya makan siang gratis Pasti sesuatu yang kau butuhkan dariku Katakan padaku Apa yang terjadi Aku Memang ada satu hal Membutuhkan bantuanmu Hei Siu cincin Apa kau benar-benar harus menyelamatkan orang tua ini Pada awalnya dia Sangat menentangmu Dengan Yunshan Bahkan mengusirmu keluar dari Longcheng Jika dia bangun Kau dan Yunshan akan habis Tentu saja aku harus menyelamatkannya Meskipun aku tahu Dia pasti tidak akan setuju Aku bersama Yunshan Tapi dia Bagaimanapun Dia adalah ayah Yunshan Terlebih lagi Keluarga Fu sedang dalam masalah Inilah satu-satunya hal yang bisa Aku lakukan untuk Yunshan Dokter Guan Permisi penyakit macam apa ini Diagnosis awal Dia terkena sesuatu Racun tidak berwarna dan tidak berbau Biasanya itu tidak akan bisa dideteksi Oleh peralatan medis Tetapi kapanpun Dia marah Maka akan menggakar organnya Dan menyegel titik akupunktur Menyebabkan Bukan Orang tua Aduh Jangan bicara tentang Omong kosong itu Katakan saja padaku apa Kau bisa menyelamatkannya Aku tidak bisa mengerti Aku hanya bisa mencoba Tapi bisakah dia bangun Hal ini juga tergantung Pada sifat pasien Kau demi gadis itu Berkorban begitu banyak Pastikan kau tidak menyesalinya Sejak saat pertama aku melihatnya Aku hanya berpikir Dia adalah takdirku Jadi aku Ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamanya Oh Kekanakan-kanakan Tapi Sekarang aku Bahkan Tidak bisa masuk perusahaan Tidak tahu Harus berbuat apa Dalam hal ini Kau tenang saja Chamin Chen ada di kantor sekarang Dewan direksi besok Aku memintamu untuk pergi bersamanya Baik Aku harap begitu Eh Tapi bagaimana jika Mungkin ada kesalahan kali ini Tidak peduli kau Ataupun aku Atau seluruh keluarga Fudo Semua akan dikalahkan oleh nyonya Jigao Sukses atau gagal ada di hari ini Terima kasih Sudah berjalanlah bersama Langkah ini Kau wanita yang tidak berguna Tuan Aku pasti akan mencari dokter terbaik Aku pasti akan menyembuhkan penyakitnya Dan memberi bayi Menyingkir Jika bukan karena grup longgeng dan keluarga Memiliki urusan bisnis kau Seharusnya sudah Kusir dari sini Nyonya Nyonya Apakah kau baik-baik saja Nyonya Apakah kau baik-baik saja Tidak bantu aku Jigao Orang yang paling aku percayai saat ini Hanya dirimu Bantu Aku Hancurkan grup longgeng Jigao Dot Aku menggunakan obat yang kau berikan kepadaku Dia pingsan sekarang Aku tahu Kau mengguku Jigao Dia Dia belum mati Kan? Bukit nombor obat ini Tidak berakibat fatal Ini adalah Setelah kuasa direktur Yang aku usulkan Kau seharusnya tahu Dimana stempel pribadinya Cetak dengan cepat Ini ini Apakah ini akan berhasil? Ini Yakimlah Aku berjanji padamu Pasti akan membiarkanmu Menjadi ketua grup longgeng Jangan waktu Tiga hari telah berakhir Ketua benar-benar Tidak bisa bangun Ini mungkin lebih buruk Daripada baik Grup longgeng ini Segalanya akan berubah Dot Periode tiga hari sudah tiba Dot Ketua sekarang Masih tak salahkan diri di rumah sakit Seperti yang ditunjukkan dalam surat wasiat Aku akan mulai menjabat sekarang Sebagai ketua baru grup longgeng Pada saat yang sama Saham yang ketua dipindahkan Kedua tempat Fu Yunshen Akan kembali Atas nama Nyonya Para direktur yang terhormat Selamat Nyonya Menjadi ketua Tunggu sebentar Fu Tingshen kau sudah dikeluarkan dari grup Kau tidak punya hak untuk berada di sini Bukannya Tuan Fu baru dikeluarkan dari perusahaan Kenapa dia ada di sini? Beraninya Fu Tingshen Pet kau telah disebut pengkhianat Dan dikeluarkan dari perusahaan Dot Bisa-bisanya punya keberanian untuk kembali Aku sekarang Merupakan pemegang saham terbesar perusahaan Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Ini adalah dokumen pengalian saham Fu Yunshen Pet atas namanya sendiri Memberi semua saham Kepada Fu Tingshen Untuk apa kau menginginkan saham ini? Saham-saham ini dapat segera menjadi miliknya Eh Peraturan perusahaan Dot pemegang saham terbesar perusahaan Dapat memilih ketua Aku yang memilih Itu hanya perjuangan yang putus asa Sebagian besar pemegang saham perusahaan ini Semuanya sudah berlindung di tanganku Siapa yang akan menang? Belum tentu Jangan terlalu banyak bicara Baik Aku akan meyakinkanmu Untuk kalah Para direktur yang terhormat Mari kita pilih dengan mengacungkan tangan Yang mendukungnya Untuk menjadi ketua baru Dot tolong angkat tanganmu Delapan suara Dot floating shen Tolong angkat tanganmu Dot enam suara Pemegang saham terbesar Mempunyai dua suara Sekarang pengungutan suara Seri Bagaimana jika menambahkan suaraku? Ketua Anda sudah bangun? Bukannya dia Sedang koma parah Bagaimana mungkin? Jin Zigao Dukau penjahat pengkhianat Bukankah kau bilang Dia tidak akan pernah bangun? Kalian berdua Sialan beraninya menyerangku Jika bukan karena Dokter Ilahi Guan Aku hanya bisa berbaring Di rancang rumah sakit Aku juga tidak yakin Kenapakah Kak Arianku Bisa berguna Mohon bantuan Dokter Ilahi Guan Ehem Bagus sekali Racun telah dihilangkan Lalu aku juga dipaksa olehmu Jika kau tidak membenciku Tidak bisa memberimu ahli waris Setiap hari menentangku Bagaimana mungkin aku Akan sejauh ini Beraninya kau membuat alasan Ini semua salahku Terlalu toleran terhadapmu Seseorang datang Bawa dia pergi dariku Ini aku Itu direncanakan olehku Ini tidak ada hubungannya dengan Wingsia Menurutmu Maukah aku melepaskanmu Seekor anjing yang ku pelihara Selama 20 tahun Sekarang gigit aku kembali Saat itu aku Sungguh Buta Kenapa belum bawa pergi? Aku aku hantu Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi Kau akan tamat Selamat Atas kebalinya Ketua Bukannya kita tadi Sudah selesai memilih Ketua saat ini Adalah Sing Chen Un Eh Dimana Yun Chen Yun Chen Terima kasih Sing Chen Terima kasih Semua yang kau lakukan untukku Aku yang ingin mengucapkan terima kasih Kau selalu gigih Tetapi Kemana kita akan pergi sekarang? Sing Chen Aku sudah ingat Aku ingat semuanya Aku masih punya nama asli Namanya Song Xian Lima tahun yang lalu Karena pesawat itu jatuh Membuatku kehilangan ingatan Selama bertahun-tahun Aku telah mencari Datunanganku Tidak disangka Yang selalu kucintai Orang yang dapat dipercaya Semua orang yang sama Sangat bagus Ternyata kau benar-benar Sian Kupikir Kupikir kau sudah tiada Sudah Kita tidak akan bicara lagi Ayo pergi ke negara Ayo bersama Eh Tidak bisa Cok Baw masih bersekolah disini Aku tidak bisa meninggalkannya Apakah mungkin putramu Lebih penting dariku Aduh Sama pentingnya Kenapa kau malah iri pada anakmu Baiklah Bagaimana jika kita Mencari anak kita Oke Tunggu sebentar Perusahaan itu dan ayahmu Apakah kau benar-benar tidak peduli Hal-hal ini Terahkan saja pada saudaraku Untuk menanganinya Kau tidak perlu khawatir Saudaramu Apa yang kau janjikan padanya Sebutkan syaratmu Dengan memberi Pertusan ini Aku ingin menyelesaikan Semua hal tentang perusahaan Lalu membawa Cing-Cing kembali ke negara Hai Mulai sekarang Tidak pernah kembali Kau gila Tidak mungkin ayahku menyetujuinya Itu sebabnya Aku Tidak mencarimu Untuk membantuku Beritahu aku pada ayahku Katakan padanya Terima kasih padanya untuk tahun-tahun ini Memelihara kasih karunia Pada saat yang sama Aku juga berharap bisa bersama King-Cing Menjalani kehidupan dengan baik Oh benar Kau harus menghentikan ayah Jangan biarkan dia Datang kepadaku Baiklah Aku berjanji kepadamu Terima kasih saudara Oh benar Disini ada kartu hitam Tanpa batas Saat tiba di negara Jalani juga kehidupan yang baik Aku tidak mau memberitahumu Baiklah Kita bersama Ayo berkumpul bersama Xiaobao Yunsheng dia punya pilihannya sendiri Anda tenang saja Perusahaan aku akan mengurusnya Untukmu Adanya dirimu aku Nasa lega Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton